Tentu saja, dia tidak keluar bersama Green Feather King untuk bersenang-senang. Dia datang untuk bertanya kepada para dewa tentang vaksi di belakang holi. Dia bertanya kepada banyak orang abadi, tetapi tidak satupun dari mereka yang tahu tentang keluarga Huo. Namun, seorang pemburu tua kebetulan mengetahuinya. Namun, dia membutuhkan beberapa manfaat, jadi Sufang memberinya banyak batu abadi. Pemburu tua itu memberi tahu Sufang bahwa hanya ada satu keluarga Huo yang bisa menjadi terkenal di Cloud Fortune Great World. Mereka datang dari Villa Jianwu. Villa Jianwu adalah vaksi budidaya penempaan pedang. Mereka sangat berpengaruh di dunia besar Yuan. Mereka menciptakan pedang terbang dalam jumlah besar dan menjualnya ke asosiasi atau vaksi pedagang yang berbeda. Oleh karena itu, mereka memiliki jaringan yang mendalam di dunia besar Yuan. Puluhan juta tahun yang lalu, kota lifter dianggap sebagai tempat perdagangan. Saat itu, Villa Jianwu telah membentuk vaksi di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, vaksi lain di kota lifter keluar satu per satu. Mereka hanya akan kembali setiap seratus tahun sekali. Pemburu tua itu pernah membuat kesepakatan dengan Villa Jianwu di masa lalu. Dia kebetulan mendengar tentang keluarga Huo. Keluarga Huo memiliki status tinggi di Villa Jianwu. Sufang berpikir bahwa Villa Jianwu juga akan mengirim orang ke kota lifter kali ini untuk memilih murid. Namun, jawaban yang diterimanya adalah hal itu tidak mungkin. Ternyata Jianwu Villa tidak mengirimkan ahlinya ke kota lifter selama jutaan tahun. Jelas sekali, mereka sudah menyerap pada tempat ini. Alasannya membuat Sufang terdiam. Ternyata ada lebih dari satu ascension pool di dunia besar Yuan. Ini hanyalah salah satunya. Jika Jianwu Villa ingin merekrut murid, mereka belum tentu datang ke sini. Mereka juga mengetahui bahwa perjalanan menuju Villa Jianwu sangat panjang. Tidak mungkin bagi sedikit dari mereka untuk mencapai tempat itu. Bahkan jika itu mungkin, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa ratusan ribu tahun. Sufang mengetahui lokasi dan arah Villa Jianwu, serta faksi kuat di sekitarnya. Setelah kembali ke Aola Utama, semua orang menunggu dengan tenang. Untungnya, mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Itu sekitar 10 tahun. Keabadian yang kuat datang satu demi satu. Yang abadi dari kota lifter memimpin lebih dari 100 makhluk abadi dengan pakaian berbeda ke Aola Utama. Orang-orang ini berasal dari dunia besar Dewa Yuan. Mereka adalah perwakilan dari faksi yang paling dekat dengan ascension pool. Ratusan ascender sangat bersemangat. Mereka berkumpul di Aola Utama agar para abadi mulai memilih. Ini adalah pertama kalinya Sufang dan yang lainnya melihat begitu banyak makhluk abadi yang kuat. Tentu saja, mereka tidak berada di alam abadi virtual. Lagi pula, Dewa Virtual sama rendahnya dengan manusia di dunia besar. Di antara kekuatan yang datang, hanya satu atau dua di antaranya yang merupakan kekuatan besar yang terkenal di Yuan Fortune World. Mereka mulai memilih, dan setelah memilih lebih dari 20 orang, mereka terbang ke langit dan pergi. Kekuatan yang tersisa mulai menentukan pilihan mereka satu per satu. Mereka berasal dari para penggarap, makhluk abadi, klan, dan kerajaan. Mereka merekrut murid, pelayan, tentara, pemburu iblis, pemburu, dan bahkan pelayan. Setelah menunggu setengah hari, lebih dari separuh ascender dipindahkan. Tak satu pun dari empat orang Sufang yang terpilih. Perwakilan dari pasukan yang tersisa menunggu beberapa saat sebelum mereka memasuki aula dalam bersama para dewa dari kota Liu Xi. Sufang juga menajamkan telinganya. Akan baik-baik saja jika Sufang tidak mendengarnya, tetapi setelah mendengarnya, Sufang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ternyata, makhluk abadi yang tersisa berasal dari beberapa klan, kerajaan, dan serikat pedagang. Yang mereka butuhkan hanyalah para pelayan yang menjaga gerbang, serta tentara pekerja keras yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di daerah berbahaya untuk menambang harta karun. Mereka bahkan memberikan beberapa manfaat kepada makhluk abadi dari kota Liu Xi. Makhluk abadi itu berjalan keluar dan berteriak di depan semua orang, orang-orang yang tersisa akan dibagi rata di antara empat kekuatan. Setelah semua orang tiba, mereka semua akan menjadi murid. Di masa depan, Anda dapat berkultivasi dengan damai. Ini menjual abis semua ascender di sini. Sufang dan yang lainnya tidak diperbolehkan memilih sama sekali. Mereka dibagi menjadi 10 hingga 20 orang dan terus menunggu di aula utama. Tidak ada batasan pada kebebasan para ascender. Faktanya, tidak ada yang mengetahui kebenaran di balik ini. Sekalipun mereka tahu yang sebenarnya, mereka tidak punya pilihan. Kota Liu Xi akan segera ditutup, dan para ascender tidak diizinkan untuk menginap. Mereka hanya bisa pergi bersama utusan dari pasukan ini. Kita harus pergi dan memikirkan cara. Penguasa lima racun, Raja Bulu Hijau, dan Li Hao Ji sangat marah ketika mereka mengetahui kebenarannya. Saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu di kota Liu Xi. Keesokan harinya, Sufang terus berjalan-jalan bersama mereka bertiga. Masih banyak kekuatan yang belum pergi, dan beberapa makhluk abadi juga berkeliaran di jalanan. Li Hao Ji tiba-tiba mengirimkan kabar bahwa ada penemuan. Ketika Sufang bergegas mendekat, penguasa lima racun, penyu abadi, dan Li Hao Ji sedang menunggunya di istana tiga lantai. Ternyata Li Hao Ji bertemu lebih dari sepuluh makhluk abadi di sini. Mereka merekrut orang-orang dan dengan ceroboh merekrut para pendaki di kota Liu Xi. Namun, tidak ada yang mau melakukannya karena ini adalah kelompok tentara bayaran. Dan itu adalah kelompok tentara bayaran yang semua anggotanya terluka. Tentara bayaran. Itu sangat umum di dunia besar. Mereka sering bekerja untuk asosiasi perdagangan, menjalankan tugas untuk keluarga dan pasukan, dan hidup di celah-celah dunia besar. Sufang diam-diam merasakan makhluk abadi ini. Tak satupun dari mereka adalah dewa virtual. Meskipun mereka bukanlah makhluk abadi yang sangat kuat, mereka cukup kuat untuk bertahan hidup di dunia besar. Apakah mereka tidak takut pada desolation? Menyerang Tudu, Payung. Yang paling penting, tentara bayaran ini pergi ke kekuatan yang disebut Spirit 6 Immortal World. Dunia abadi Spirit 6 adalah dunia abadi yang sangat terkenal di dunia besar Yuanlu. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah Spirit 6 Immortal World sangat dekat dengan Jianwu Villa. Begitu mereka mencapai Spirit 6 Immortal World, akan lebih mudah untuk pergi ke Jianwu Villa. Pada saat itu, mereka dapat menggunakan pintu teleportasi dunia abadi atau metode lain untuk mencapai Villa Jianwu dengan aman. Awalnya, Sufang berencana mengikuti pasukan yang sebelumnya ditugaskan untuk meninggalkan kota Liu Xi dan pergi ke pasukan dunia abadi lainnya untuk memikirkan cara. Namun, kelompok tentara bayaran ini dapat membantu mereka pergi ke Spirit 6 Immortal World. Kami bersedia bergabung. Mereka berempat segera pergi ke meja dan duduk di depan beberapa makhluk abadi yang putus asa. Makhluk abadi ini semuanya tinggi dan kokoh. Meskipun mereka bisa mendapatkan pijakan di dunia besar, mereka hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Semangat mereka terangkat, dan ekspresi putus asa dan suram itu segera menghilang. Segera, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Orang ini berjalan seperti harimau, dengan alis tinggi dan wajah persegi. Dia adalah seorang ahli. Ketika dia melihat mereka berempat, dia berkata dengan gembira, Bagus, bagus, kami membutuhkan tenaga. Kali ini, kami tidak sedang menjalankan misi, tetapi dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan sekelompok setan dan kehilangan beberapa saudara. Sekarang, kami sedang mencari tenaga kerja. Anda tidak perlu terlalu kuat. Anda hanya perlu berada di kelompok tentara bayaran kami dan bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari. Ketika Sufang mendengar ini, dia mewakili yang lain dan setuju. Namun, dia punya syarat. Dia berharap mereka bisa meninggalkan kota Liusi malam ini. Ketika pria parubaya menanyakan alasannya, Sufangda berkata bahwa mereka dipilih oleh suatu kekuatan dan dibawa pergi dari kota Liusi. Sufangdan yang lainnya tidak mau dan berharap untuk pergi secepat mungkin. Alasan ini tidak sulit untuk dijelaskan. Pada akhirnya, pria parubaya itu setuju. Pria parubaya itu mengeluarkan empat jimat abadi. Saya salah satu penanggung jawab kelompok tentara bayaran, Tuoba Sangying. Malam ini, saya akan memimpin kelompok dan menunggu Anda di kejauhan. Ini adalah jimat abadi. Setelah Anda pergi, Anda dapat mengaktifkannya untuk menemukan lokasi kami. Hutan belantara berbahaya di malam hari, jadi Anda harus berhati-hati. Tentu saja, jika Anda tidak datang, Anda masih harus mengaktifkannya dan memberi tahu saya. Kami hanya melewati kota Liusi, jadi kami tidak akan tertunda karena kamu. Senior Tuoba, jangan khawatir. Kami akan datang. Sufang dan tiga lainnya membungkuk pada Tuoba Sangying dan pergi tanpa suara. Tuan, menurutku anak-anak nakal ini tidak akan bisa datang. Jika mereka bisa datang, maka mereka akan datang. Kami juga kekurangan tenaga. Tuoba Sangying memperhatikan mereka pergi. Setelah beberapa orang mengungkapkan keraguannya, dia menjadi sangat tenang. Ketika mereka kembali ke aulah utama, beberapa makhluk abadi bertanya kemana Sufang dan yang lainnya pergi. Mereka adalah ahli dari kekuatan tidak jauh dari sana yang membawa mereka pergi dari kota Liusi. Mereka hanyalah klan kecil, dan bisa dianggap sebagai klan kelas dua. Jika Sufang dan para ascender lainnya pergi, mereka hanya akan menjadi pelayan dan preman bayaran. Mereka tidak akan pernah bisa membuat nama mereka terkenal. Mereka tidak menyangka bahwa kali ini, akan ada makhluk abadi yang mengawasi mereka. Sufang dan yang lainnya tidak pergi sama sekali. Ketika malam akhirnya tiba, kota Liusi terdiam. Tuan, kami. Kami memiliki harta untuk ditawarkan kepada Anda. Di satu sisi kota Liusi, Sufang, penguasa lima racun, kura-kura abadi, dan Li Haoji diam-diam pergi ke makhluk abadi yang duduk di tangga di depan mereka. Dia bukanlah dewa virtual, tapi eksistensi yang melampaui dewa virtual. Harta karun apa, yang abadi dengan sengaja merendahkan suaranya dan mengukurnya. Matanya penuh cahaya dingin. Sufang berkata dengan ketakutan, tidak nyaman di sini. Harta karun itu tidak disegel, dan kami hanya bisa menaruhnya di ruang artefak Dao di tubuh kami. Begitu kami melepaskannya di kota, semua orang akan diperingatkan. Kami menawarkan kepada Anda milik kami. Harta dengan harapan kami bisa mengikutimu di masa depan. Kami tidak harus menjadi pelayan, dan akan lebih baik jika kami bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Baiklah, mari kita lihat harta karunnya dulu. Yang abadi tersenyum sebentar, lalu segera memberi isyarat kepada mereka berempat untuk diam dan membawa mereka keluar aula. Ketika mereka tiba di gerbang kota Liusi, ada makhluk abadi yang menjaganya. Yang abadi menyambut mereka dan membawa mereka pergi dengan mudah. Dia melepaskan cahaya abadi dan dengan sengaja membawanya melewati gunung dan kekedalaman hutan. Yang abadi mendarat dan mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu. Di mana harta karunnya? Harta karun ini adalah artefak Dao. Kami menemukannya secara tidak sengaja di dunia kecil. Tuan, Anda harus berhati-hati. Sufang berkata dan meminta Li Hauji untuk maju. Li Hauji perlahan membentuk segel, dan di bawah segel itu, cahaya artefak Dao dari buku roh muncul. Artefak Dao ini, mata makhluk abadi itu bergetar ketika dia melihat cahaya. Ia melihat artefak Dao ini memang luar biasa. Ah! Pada saat ini, makhluk abadi benar-benar tertarik oleh cahaya buku surgawi transformasi iblis penekan Yuan. Sufang tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, dan cincin roh leher surgawi tiba-tiba terbang dan mengenai bagian belakang kepala makhluk abadi. Ledakan! Kepala makhluk abadi itu meledak. He he! Bai Ling memisahkan diri dari aura Sufang. Harta karunku, tidak ada yang perlu ditakutkan untuk membunuh makhluk abadi sepertimu. Melayanimu dengan benar. Kura-kura abadi menendang mayat makhluk abadi dan menelannya ke dalam perutnya. Ayo pergi! Sufang melepaskan suan guang dan menyedot semua orang ke dalam artefak Dao. Dia melompat ke punggung Bai Ling dan terbang ke langit. Sufang, yang duduk telentang, dengan cepat mengaktifkan pola abadi. Hanya dalam beberapa nafas, beberapa aura mempesona tiba-tiba terbang dari kota Liu Xi yang buram ke pegunungan dan hutan tempat makhluk abadi dibunuh. Jelas sekali, para ahli yang datang bersama makhluk abadi telah menemukan mereka. Bai Ling terbang dengan kecepatan tercepatnya, baik di ketinggian rendah maupun di udara. Pola abadi di tangan Sufang juga bergerak. Aura serupa datang dari kedalaman bumi yang gelap di kejauhan. Di situlah para ahli tentara bayaran berada. Setelah terbang puluhan mil, Bai Ling sangat lelah hingga tidak bisa lagi menggendong Sufang. Dia hanya bisa kembali ke ruang artefak Dao. Sufang melepaskan penguasa lima racun, Li Zixing, dan Raja Bulu Hijau. Di bawah kendali Green Feather King, mereka berempat menginjak pedang terbang mereka dan terbang di ketinggian rendah. Akhirnya, dua jam kemudian, mereka bertemu dengan para ahli tentara bayaran di lereng gunung. Mereka beristirahat sampai keesokan harinya. Saat fajar pertama, tiga matahari di kubah surga baru saja terbit. Kelompok tentara bayaran membawa empat orang dalam perjalanan mereka. Masing-masing ahli membawa satu orang. Mereka mengendarai pedang terbang mereka dengan kecepatan yang mencengangkan dan meninggalkan wilayah ini. Kecepatan ini bukanlah apa-apa di dunia kecil. Namun di dunia besar, Sufang dan yang lainnya tidak dapat dijangkau. 872. Waktu berlalu. Ini adalah tempat di mana tanahnya secara bertahap dibentuk oleh batu-batu hitam. Seolah-olah monster raksasa sedang berhibernasi dan akan bangun kapan saja. Kalian kumpulkan buah-buahan dan cairan roh terlebih dahulu. Kita akan memasuki Blackstone S'Acliff. Sudah lebih dari tiga tahun sejak kita meninggalkan kota Rendezvous, dan perjalanan ini lebih menakutkan daripada berbahaya. Namun, Blackstone S'Acliff diketahui menjadi tempat berbahaya di antara alam eksistensi yang tak terhitung jumlahnya. Di kedalaman dunia besar, ada sebuah masa hitam. Rasanya seperti kumpulan asap hitam yang tidak bisa naik ke langit, menekan langit. Lebih dari selusin ahli tentara bayaran sedang berkultivasi di gunung. Setelah perjalanan panjang, mereka mulai memulihkan diri begitu tiba. Namun, Sufang, penguasa lima racun, Li Haoji, dan Raja Bulu Hijau bertanggung jawab untuk berpatroli dan mengumpulkan semua jenis benda spiritual sebagai persiapan untuk perjalanan jauh. Mata Tuoba Zhang Ying bersinar dan penuh ekspresi saat dia memberikan tugas kepada keempatnya secara mendetail. Tentara bayaran lainnya tidak terlalu memperhatikan keempatnya. Bagi mereka, mereka berempat hampir tidak ada. Nak, apakah kamu sudah memikirkan baik-baik tentang perjalanan ke Villa Jianwu ini? Sebenarnya ini sangat berbahaya bagi kami. Di kaki gunung, penguasa lima racun dan Sufang berjarak 100 meter dari satu sama lain. Mereka melintasi punggung gunung untuk mencari segala jenis sumber daya. Penguasa lima racun mengumpulkan beberapa ramuan spiritual dan diam-diam berkomunikasi dengan Sufang dengan ekspresi khawatir. Saya pikir sebagian besar ascender di alam hutan berkumpul di Villa Jianwu. Jika Anda ingin menggunakan keluarga Huo untuk menangani anak bintang tujuh, Anda akan dengan mudah menimbulkan masalah. Aku punya dua alasan untuk pergi ke Villa Jianwu. Pertama, aku ingin menggunakan keluarga Huo untuk menangani anak bintang tujuh. Akan lebih baik jika aku bisa membunuhnya. Kedua, aku ingin keluarga Huo menemukan anak bintang tujuh. Lokasi persisnya di dunia besar Ao abadi. Bahkan jika keluarga Huo tidak dapat menghadapinya, saya dapat mengetahui keberadaan anak bintang tujuh dan kemudian menanganinya. Jika tidak, akan lebih sulit lagi bagi saya untuk menemukan anak bintang tujuh, Huang Lingyao, dan Seng Changsheng di dunia besar imortal Ao yang luas. Senior, aku sudah memikirkan hal ini berkali-kali. Begitu kita tiba di dunia roh, kita akan berpisah di sana untuk saat ini. Kamu bisa menemukan kekuatan yang kuat untuk menetap. Setelah itu, aku akan fokus menemukan roh Valet Kidarma. Itu urusanku sendiri, dan aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nak, kamu memperlakukan kami seperti orang luar. Menemukan roh Kidarma Ungu tidak akan menunda kami. Saya menyebutkan masalah ini sebelumnya karena saya ingin kamu sangat berhati-hati. Pergi ke Villa Jianwu untuk menemukan klan Huo tidak diragukan lagi berjalan kaki ke dalam jebakan. Senior, bagaimana mungkin aku tidak memahami niat baikmu? Roh Dharma Awan Ungu adalah sesuatu yang selalu kuinginkan. Terlebih lagi, akan lebih nyaman bagiku untuk melakukan sesuatu sendirian. Terlebih lagi, jika kita semua mengeluarkan energi kita untuk masalah ini, jika apapun yang terjadi, tak seorang pun di antara kita yang bisa memberikan bantuan. Berpisah adalah yang terbaik dari kedua dunia. Kamu dan Malapetaka akan menemukan kekuatan besar untuk dikembangkan, sementara aku, Raja Rock, dan Goblin Besar akan mencari semangat Dharma Awan Ungu. Dia tidak bisa mempengaruhi budidaya semua orang di dunia besar hanya karena dia. Inilah yang dipikirkan dan dipertimbangkan Su Fang. Raja Bulu Hijau, Bai Ling, dan Kura-kura Abadi semuanya bisa berkultivasi bersamanya, tapi Li Hau Ji dan penguasa lima racun bukanlah Goblin Besar. Mereka perlu berkultivasi di lingkungan yang tenang dengan latar belakang, kondisi, dan kondisi. Faktanya, Su Fang sudah merencanakan hal ini. Dia tidak bisa membawa semua orang bersamanya untuk menemukan Roh Ki Dharma Ungu. Itu sangat berbahaya. Penguasa lima racun terdiam beberapa saat, lalu dengan susah payah menggali ramuan abadi dari tanah. Setelah menatapnya selama beberapa saat, dia mentransmisikan suaranya, anak bintang tujuh berada di dunia besar Ao Abadi. Sungguh suatu kebetulan, generasi penerus dari Kekaisaran Senyuan juga telah pergi ke dunia besar Ao Abadi. Nak, kamu mungkin temui ahli dari Kekaisaran Senyuan di sana. Misalnya, Jing Yuan, yang menghancurkan tubuh fisiku ratusan ribu tahun yang lalu, seharusnya hidup dengan baik di sana. Terlebih lagi, seluruh Klan Jing seharusnya tahu tentangmu. Kekuatan di balik Master Abadi Leng Xin juga ingin mendapatkan rahasia di tanganmu. Klan Jing dari Kekaisaran Senyuan dan Master Abadi Leng Xin keduanya berada di dunia besar Ao Abadi. Ini mengejutkan Su Fang. Dia sama sekali tidak peduli dengan Master Abadi Leng Xin dan Klan Jing. Setelah pengalamannya di dunia besar, dia mungkin tidak melakukan kontak dengan mereka. Dia tidak mengira mereka berada di dunia besar Ao Abadi. Terlebih lagi, begitu dia melangkah ke dunia besar Ao Abadi, Su Fang akan selalu berada dalam bahaya. Dia memiliki rahasia Kitab Suci Ethereal di tangannya, dan Kitab Suci Ethereal terkait dengan rahasia yang ditinggalkan oleh Guru Spiritual Ethereal. Guru Abadi Leng Xin tidak datang untuk mendukung Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi. Tujuan utamanya adalah mendapatkan rahasia warisan penguasa manusia, dan kemudian turun untuk mencari kebenaran. Sekarang dia tahu rumor itu benar, jika dia kembali ke dunia besar Ao Abadi dan mengungkapkan rahasianya, bukankah akan ada banyak makhluk Abadi yang mencarinya di sana. Memikirkan hal ini, Su Fang merasa hatinya gelisah. Dia menghela nafas, dan seluruh tubuhnya menegang. Setelah menghabiskan beberapa hari mencari beberapa sumber daya, dia kembali ke gunung dan bertemu dengan Raja Bulu Hijau dan Li Hao Ji untuk menyerahkan sumber daya tersebut kepada Tuo Basang Ying. Bersama dengan tentara bayaran yang kuat, mereka berempat tidak mengungkapkan apapun sepanjang jalan. Mereka juga berkultivasi dengan hati-hati, dengan fokus pada kondensasi kekuatan Abadi dan tubuh Abadi. Mereka beristirahat selama tiga bulan. Pada hari ini, saat tentara bayaran itu melangkah ke pedangnya yang Abadi, dia mengaktifkan energi pedangnya yang sepanjang 30 meter dan mengangkat semua orang ke udara. Semua orang melihat tebing laut Blackstone secara bertahap muncul di depan mereka. Tebing kelautan Blackstone terbuat dari jenis batu hitam khusus. Itu membentuk gunung, danau, lembah, dan di kedalamannya, lautan luas menutupi tanah hitam. Menurut Tuo Basang Ying, tebing samudera Blackstone dapat ditemukan di berbagai dunia planar, dan merupakan zona bahaya yang sangat umum di semua dunia planar. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana itu terbentuk, tapi itu adalah zona bahaya alami bagi dunia planar. Beberapa dunia planar bahkan memiliki tebing samudera Blackstone yang menempati sebagian besar sudutnya. Ada monster Abadi yang sangat menakutkan, makhluk jahat, dan makhluk beracun. Para ahli Dao Iblis dan Sekte sesat seringkali muncul di tebing samudera Blackstone, namun para penggarap Dao yang benar jarang terlihat. Oleh karena itu, sangat berbahaya melewati tebing laut Blackstone. Jika tentara bayaran ingin kembali ke dunia roh sesegera mungkin, mereka hanya bisa melewati tebing laut Blackstone secara langsung. Secara bertahap, mereka memasuki Blackstone Oceanic Cliff dengan energi pedang mereka. Apa yang mereka rasakan adalah hawa dingin, serta kekuatan alam ilahi yang membelenggu energi sejati mereka. Kemungkinan besar, dewa hanya akan dapat menggunakan sebagian dari kekuatan mereka di sini. Sufang saat ini menggunakan identitas Iblis sejati tak terkekang dari Dao Iblis. Tanpa diduga, belenggu yang dia rasakan di Blackstone Oceanic Cliff hanya sepertiga dari apa yang dirasakan orang lain. Tidak heran para penggarap Dao Iblis dan Sekte sesat menyukai tempat ini. Wuh! Tiba-tiba, monster Abadi yang tampak seperti Bunglon tiba-tiba muncul di permukaan sungai hitam. Ia melihat ke arah kelompok di langit dan terus-menerus mengeluarkan lidahnya yang berdarah. Kemunculan monster seperti itu secara tiba-tiba menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak. Tuoba Zhang Ying memperkenalkan, ini adalah kadal transformasi Iblis. Ia sangat cepat, dan sangat beracun. Untungnya, ia tidak bisa terbang, jadi Anda tidak perlu khawatir. Namun, begitu ia menyadari kita, ia akan diam-diam ikuti kami dan serang kami saat kami sedang berkultifasi. Kadal transformasi Iblis dibandingkan dengan Huang itu, bodohmu, apa, mu, bermain, Huang Kin Huang, helikopter. Jika monster ini memiliki sepasang sayap, maka mereka akan berada dalam situasi yang buruk. Semua orang takut pada monster. Hanya dua orang yang takut. Salah satunya adalah Li Haoji. Dia adalah monster catcher, jadi tentu saja dia tidak takut. Yang lainnya adalah Su Fang. Saat ini ia sedang berpikir, jika kita bisa menekannya dan menguncinya di lapisan kedua pagoda 6 Jalan Suan Huang, kita bisa mulai menangkap sejumlah besar komandan monster abadi di dunia besar. He he. Ternyata dia sudah merencanakan bagaimana cara memperkuat dirinya. Tentu saja, seperti di dunia kecil, dia bisa menangkap monster sebanyak yang dia mau, semakin banyak semakin baik. Ini adalah dunia yang besar, jadi monster secara alami lebih umum daripada di dunia kecil. Saat ini, saya tidak membutuhkan kualitas, hanya kuantitas. Setelah istirahat, saya akan keluar bersama Li Haoji untuk menekan monster. Lapisan pertama pagoda 6 Jalan memiliki hampir 30 ribu goblin besar. Selain 6 besar goblin, yang lainnya masih di dunia kecil. Mereka tidak akan mampu menghadirkan kekuatan gila di dunia besar seperti di dunia kecil. Setelah mengambil keputusan, dia tetap diam dan dengan patuh mengikuti tentara bayaran ke kedalaman tebing laut Blackstone. Lambat laun, mereka menyadari bahwa tebing samudera Blackstone sungguh luas dan tak terbatas. Luas permukaannya 100 kali lebih besar dari kota ekstradisi. Tidak hanya memiliki berbagai macam bentang alam, ia juga memiliki lautan. Setelah terbang perlahan selama beberapa bulan, Tuoba Zhang Ying akhirnya memutuskan untuk beristirahat di Ngarai. Kalau tidak, dia takut kisejatinya akan habis jika dia terus bepergian. Ketika mereka sampai di Ngarai, lingkungan sekitar terasa dingin dan bahkan beku. Kelompok tentara bayaran bekerja sama untuk membentuk segel tangan dan melepaskan batu abadi, menciptakan penghalang di dasar Ngarai. Tuoba Zhang Ying kemudian meminta mereka berempat untuk pergi keluar, berhati-hatilah saat keluar. Jangan membangunkan monster atau penggarap jahat. Ada tanaman spiritual yang sangat umum tumbuh di tebing Laut Blackstone. Namanya Anggrek Blackstone. Ia memiliki aura kehidupan dan energi spiritual yang sangat istimewa. Carilah harta karun ini di sekitarnya. Anggrek batu hitam. Karena kekurangan sumber daya, mereka berempat segera terbang keluar dari Ngarai dan tiba di darat andingin tempat angin laut bertiup. Angin laut berbau sedikit amis, tapi lebih merupakan aura jahat. Penguasa lima racun dan Raja Bulu Hijau melakukan perjalanan bersama. Su Fang secara alami bersama Li Hao Ji. Pencarian Anggrek Blackstone diserahkan kepada pemimpin sek T. dan Raja Raja Wali. Saat mereka berdua mencari Anggrek Blackstone, mereka juga mencari Big Goblin. Berdengung. Setelah berjalan beberapa mil lebih dalam, dia tiba-tiba merasakan gelombang ki iblis berkedip-kedip di depannya. Setan. Dan dia adalah seorang Yao Abadi. Su Fang dan Li Hao Ji secara bertahap mendekati aura iblis itu. Di depan mereka ada parit, bukan Ngarai. Itu tidak sedalam Ngarai. Tampaknya telah terkoyak oleh kekuatan alam. Saudara Fang, ada tiga dewa iblis dan Huang. Bercinta di tempat tidur. Saudara Hui, oh, 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 oh. Ping Siang yang ceroboh. Dai Ni, gudang bawah tanah parit delta star Siek Sing Siek Sing. Bing Kei. Baiklah, aku akan menggunakan alam suci kekacauan primordial sementara kamu menggunakan buku surgawi penindasan elemen dan transformasi monster. Kamu dapat menggunakan kekuatan buku surgawi untuk menghadapi tiga iblis. Aku akan menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk taklukkan ketiga iblis itu. Baiklah. Keduanya mengangguk. Li Hao Ji tiba-tiba sampai ke atas parit dan menekan dengan kedua tangannya. Gelombang buku surgawi kutukan darah tidak dapat menyebar lebih dari sepuluh kaki di bawah angin laut. Dengan cara ini, makhluk abadi yang berada beberapa mil jauhnya tidak dapat merasakannya. Tiupan, tiupan, tiupan. Tiga gelombang aura buku surgawi kutukan darah langsung jatuh ke dalam parit. Mengaum. Mereka adalah tiga setan yang tampak seperti tupai raksasa. Mereka dapat dianggap sebagai dewa iblis, tetapi tidak satupun dari mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah penduduk asli dunia besar. Ketika mereka dilahirkan di dunia besar, mereka memiliki kekuatan dunia besar. Namun, mereka harus berkultivasi seperti makhluk di dunia besar untuk dapat melepaskan cangkangnya dan bertransformasi. Ketiga monster itu hanya memiliki kekuatan, tapi tidak banyak kemampuan mistik. Bang. Dengan serangkaian jeritan gemetar, ketiga monster itu berjuang di dasar parit. Mereka dibelenggu oleh buku surgawi kutukan darah, dan kekuatan mereka berasal dari buku surgawi penindasan elemental dan transformasi monster. Ketiga monster itu tidak dapat melepaskan diri. Suara mendesing. Sufang muncul di satu sisi dan bertepuk tangan. Cahaya merah menyelimuti ketiga monster itu secara bersamaan. Tidak lama kemudian, setelah berjuang beberapa saat, ketiga monster itu menyampaikan pikiran mereka. Mereka tidak dapat menahan rasa sakit yang disebabkan oleh belenggu alam suci kekacauan primordial dan menyerah satu demi satu. Mereka dengan patuh mengizinkan Sufang memasang tanda segel pada mereka. Begitu monster itu keluar, kekuatannya akan sebanding dengan desolate. Bercinta di tempat tidur. Apa? Saringan dan karies. Ruan Jianruan Ping gak perampok sigma pelindung lengan panjang. Tapi di dunia besar yang luas ini, mereka adalah dewa iblis yang hidup di level terendah. 873 Tuan, selamatkan kami. Selamatkan kami. Kami serahkan. Kami serahkan. Setelah ketiga monster itu disegel, mereka merangkak keluar dari parit bumi dan berlutut di depan Sufang, memohon belas kasihan. Sufang mengaktifkan kekuatan segel, menyebabkan ketiga monster itu gemetar. Aku tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, kamu akan melayaniku. Taat dan jangan hianati aku. Ya ya, monster-monster itu benar-benar ketakutan. Apakah ada monster lagi di dekat sini? Ya, ada jurang yang dalam di depan kita. Ada lebih dari 10 iblis-iblis bumi yang tinggal di sana. Mereka bisa bersembunyi di bawah tanah dan merupakan musuh alami kita. Ada banyak dari mereka, tapi mereka tidak kuat. Apakah ada anggrek blackstone? Atau apakah ada harta karun lain di dekat sini? Ada banyak anggrek batu hitam di jurang itu. Selain itu, iblis-iblis bumi tampaknya telah mendapatkan anggrek batu hitam jenis khusus. Setelah memakannya, kekuatan mereka akan terus meningkat. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari kita. Baiklah, hanya beberapa dari mereka yang sedikit lebih kuat. Bawa kami ke sana dan bantu aku menekan mereka. Jika mereka dapat menangkap lebih dari 10 monster di tebing laut blackstone ini dengan kekuatan demon immortals, kekuatan Sufang secara alami akan meningkat satu level lagi. Selain itu, ada banyak anggrek blackstone. Keduanya mengikuti di belakang ketiga monster itu dan meninggalkan parit bumi. Dua mil di depan, memang ada jurang yang dalam. Itu bukanlah ngarai, tapi jurang yang tak berdasar. Interiornya tidak hitam, tapi berkilau merah tua. Itu mencerminkan jurang yang sangat dalam sehingga mereka dapat melihat banyak hal dengan tubuh fisik mereka. Sufang memanggil Zhu Huang, yang mulia iblis Tong Tian, naga bumi sembilan bagian, raja iblis berkepala sembilan, wuling goblin, dan raja iblis brute force. Kura-kura abadi dan Bai Ling juga keluar untuk membantu menangani big goblin. Mereka tidak hanya datang untuk membantu, jika mereka benar-benar bisa mendapatkan anggrek blackstone, mereka juga bisa memakannya. Setelah memasuki ngarai, ketiga monster itu membawa mereka ke jurang dalam yang kedalamannya puluhan kaki. Mereka tidak menyangka bagian dalamnya menjadi lebih luas, namun bagian bawahnya tetap saja tidak berdasar. Di dasar jurang terdapat sebuah sarang yang membentuk sebuah gua. Lebih dari sepuluh aura setan datang dari gua. Mereka seharusnya adalah iblis-iblis bumi. Su Fang dan Li Hao Ji merasakannya pada saat bersamaan. Mereka menemukan bahwa Earth Demonic Yao adalah monster merangkak yang bersisik. Kekuatannya memang lebih kuat dari tiga dewa iblis, tapi tidak bisa sekuat itu. Setelah perintah diberikan, Su Fang, Li Hao Ji, dan Big Goblin bergerak bersama. Pihak lain memiliki empat belas goblin, sedangkan pihak Su Fang juga memiliki lebih dari sepuluh ahli. Dia perlahan sampai di gua. Yao iblis bumi saat ini sedang tidur, dan dia bisa melihat beberapa tulang manusia serta beberapa artefak dao berserakan. Pa-pa-pa. Satu demi satu, Big Goblin tiba-tiba melepaskan tubuh aslinya dan menyerbu ke dalam gua dalam bentuk iblis, menjerat binatang iblis bumi. Li Hao Ji merilis lebih dari selusin blood curse heavenly thomas. Meskipun mereka tidak sekuat sebelumnya, semakin banyak buku surgawi kutukan darah, semakin lemah kekuatan mereka. Wuling Goblin berubah menjadi tubuh aslinya dan menggunakan sabuk batunya untuk menjerat iblis-iblis bumi. Raja iblis berkepala sembilan bahkan lebih kuat. Itu menjerat tiga iblis-iblis bumi sekaligus. Bersama dengan buku surgawi kutukan darah, mereka dapat sepenuhnya menekan iblis-iblis bumi sampai mereka tidak dapat membebaskan diri. Su Fang kemudian mengaktifkan cermin suci esensi kekacauan dan mulai menyinari mereka satu per satu. Ini adalah kekuatan dari Demon Raffailing Mirror. Itu membuat iblis-iblis bumi merasakan sakit. Su Fang kemudian menggunakan segelnya untuk membelenggu mereka satu per satu. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah menekan lebih dari sepuluh iblis-iblis bumi. Bersama dengan tiga iblis dari sebelumnya, Su Fang sekarang memiliki tujuh belas iblis dari dunia besar di Pagoda Enam Jalan Suanhuang tingkat kedua. Mereka setara dengan tujuh belas dewa virtual. Setan-setan bumi dengan baju besi hitam yang mempesona berlutut di depan Su Fang. Tuan, ada sejumlah besar anggrek blackstone di jurang di kedua sisi ngarai. Kami biasanya memanennya setiap seratus tahun sekali. Anggrek blackstone matang setiap seratus tahun sekali. Kalian semua, pergi dan cari anggrek blackstone. Panen sebanyak-banyaknya, Su Fang memerintahkan iblis-iblis bumi lainnya. Dia kemudian memimpin Li Hao Ji, penyuabadi, dan goblin besar ke kedua sisi. Su Fang memandang goblin besar. Saya dengar Anda memiliki anggrek blackstone yang sangat istimewa di sini. Setan-setan bumi menjawab dengan jujur, Ya, ya, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Mereka berada di bagian terdalam jurang. Tidak hanya anggrek batu hitam, tetapi ada juga beberapa batu laut hitam yang hanya dapat ditemukan. Di tebing laut blackstone, ada harta karun di batu laut hitam. Big Goblin melanjutkan, batu laut hitam juga merupakan jenis batu abadi. Berbeda dengan batu abadi pada umumnya, batu laut hitam hanya ditemukan di tebing laut batu hitam, dan jumlahnya tidak banyak. Sepanjang sejarah, ada adalah para pembudidaya yang datang untuk mencarinya. Saya mendengar dari manusia bahwa batu laut hitam dapat digunakan untuk memurnikan harta karun, memberi mereka kekuatan khusus. Batu laut hitam sangat langka dan sangat berharga. Baiklah, baiklah, turunkan aku. Keberuntungannya cukup bagus kali ini. Dia telah menangkap Big Goblin dan memperoleh petrifikasi anggrek blackstone dan harta karun lainnya. Iblis-iblis bumi membawa sufang dan dengan cepat merangkak ke dalam jurang. Monster memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat di tempat ini, dan mereka juga akrab dengan semua jenis aura. Ada banyak makhluk beracun di dalam jurang, dan begitu mereka bersentuhan dengan makhluk beracun ini, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Setelah sekitar setengah jam, mereka sampai di dasar jurang. Sebenarnya terdapat arus bawah yang membentuk sungai bawah tanah yang mengalir dengan kecepatan normal. Air sungai ini bisa langsung membekukan dewa virtual dan membunuh dewa. Setan-setan bumi sudah terbiasa dengan air sungai semacam ini. Separuh tubuhnya meneteskan air. Setelah melewati gua batu di kedua sisi jurang, memang ada area luas dan datar di depannya. Ia melihat ada tangkai bunga berwarna putih yang memancarkan cahaya spiritual dan tumbuh di bebatuan seperti lumut. Bunganya hanya setinggi jari, dan melingkari bebatuan. Hampir setiap bongkahan batu memiliki satu bunga. Ketika mereka sampai di area datar ini, Sufang memetik salah satu bunga dan meletakkannya di telapak tangannya. Namun, sebelum dia bisa mengaktifkannya, Blackstone lotus meleleh ke telapak tangannya seperti es. Sufang terkejut pada awalnya, lalu dia menghela nafas. Betapa misteriusnya, saya tidak perlu memperbaikinya secara langsung. Big Goblin dengan patuh mengikuti di sampingnya. Anggrek Blackstone sungguh misterius. Namun, energi spiritual mereka tidak terlalu melimpah, dan vitalitas mereka juga biasa-biasa saja. Tetap saja, mereka adalah harta karun yang sangat bagus di tebing laut Blackstone. Ayo kita kumpulkan dulu. Dia menggunakan aura kaisarnya untuk mengendalikan anggrek Blackstone di bebatuan dan mengumpulkannya satu per satu ke telapak tangannya. Pada saat itu, angin puyuh samar tiba-tiba muncul di sekitar aura kaisar yang dilepaskan Sufang. Aneh sekali. Mengapa saat aku melepaskan aura kaisar, aku merasa ada kekuatan suci yang menolakku. Tuan, tempat ini memang aneh. Anggrek Blackstone di sini jauh lebih kuat daripada di tempat lain. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi. Big Goblin juga datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Mari kita rasakan lebih dalam. Kemampuan alam sempurna. Dia pertama-tama mengumpulkan semua anggrek Blackstone, dan kemudian dia mulai melepaskan kemampuan penginderaannya dari luar ke dalam. Saat itu, dia hanya merasakan hawa dingin yang hening, serta aura jahat. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Dia sekali lagi bergabung dengan energi dunia miliknya. Dia baru saja bergabung dengan energi dunianya, memungkinkan kemampuan penginderaannya memiliki aura dunia. Kemampuan kontrol semacam ini telah mencapai tingkat yang baru. Dia tidak mengira itu akan berguna. Dia menemukan bahwa ada esensi dunia yang samar namun sangat jelas antara tanah dan tebing. Kemampuan penginderaannya secara bertahap mencapai dirinya. Di depan tebing, ada beberapa batu di tanah. Kelihatannya tidak terlalu mencolok, tetapi ada esensi dunia yang sangat mengejutkan datang dari mereka. Selanjutnya, esensi dunia yang berasal dari bebatuan tersebut mengalir dari tanah menuju tebing. Seolah-olah ada semacam energi di dalam tebing yang menyerap esensi dunia. Itu tidak terlalu cepat, tapi mengalir perlahan menuju tebing. Sepertinya itu adalah formasi yang telah menyatu dengan aura dunia. Sungguh aneh. Mungkinkah ada semacam harta karun atau rahasia yang tersegel di sini? Mungkinkah esensi dunia adalah harta karun dunia? Mungkinkah itu adalah esensi jiwa asal dan batu primal asal dari dunia bawah? Saat dia merasakan hasil ini, hati Su Fang tiba-tiba meledak. Harta karun dunia. Mungkinkah keberuntungannya begitu baik sehingga dia bisa menemukan harta karun dunia di sini? Jika dia mendapatkannya, bukankah sempurna baginya untuk mengembangkan fragment dunia? Dia dengan hati-hati mendekati tebing dan menemukan ada beberapa anggrek blackstone yang tumbuh di bebatuan. Anggrek blackstone sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bebatuan. Mereka hanyalah sejenis tanaman yang lahir dari penyerapan kis spiritual aneh dari tebing laut batu hitam. Mereka tidak mengandung banyak esensi bumi. Setelah mengumpulkan anggrek blackstone, Su Fang mengikuti jalur esensi dunia yang mengalir ke tebing. Dia memadatkan pedangki dan mulai memotong tebing. Belum lagi, batunya sangat keras. Setelah selusin pemotongan, dia hanya berhasil meninggalkan bekas kecil di atasnya. Namun demi menemukan harta karun itu, Su Fang terus mengunyahnya. Mungkin itu benar-benar seperti yang dia bayangkan, sebuah harta karun dunia yang menakjubkan. Setelah beberapa jam, dia hanya berhasil memotong batu setinggi 3 meter. Namun, masih ada jarak yang harus ditempuh. Su Fang menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk terus memotong ketika dia tiba-tiba merasakan sedikit getaran datang dari batu di depannya dan di bawah kakinya. Apa yang sedang terjadi? Getarannya datang begitu tiba-tiba sehingga Su Fang bertanya-tanya apakah ada harta karun yang muncul. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang harta karun. Retakan, retakan. Sebelum dia bisa mengetahuinya, sebuah retakan tiba-tiba muncul di tebing. Apalagi di tebing itulah dia memotongnya. Tidak ada gerakan lain di sekitarnya. Retakan itu menjadi semakin memekatkan telinga. Kakinya juga mulai bergetar seperti gempa. Em tuan, setan bumi Yao mulai mundur ketakutan. Ini, Su Fang juga merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah harta karun di dalamnya masih hidup? Saat dia hendak menghindar, dia tiba-tiba mendengar getaran keras. Sebuah kekuatan dahsyat telah menciptakan lubang di tebing. Su Fang gemetar dan melihat melalui bebatuan yang berterbangan. Sebenarnya ada segel yang mengambang di dalamnya. Segelnya adalah cahaya abadi. Di dalam cahaya abadi, ada pedang dan seorang kultifator duduk bersilah. Orang yang hidup? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Su Fang dah mengeluh. Dia benar-benar bertemu dengan seorang kultifator. Tidak, itu adalah makhluk abadi. Apa yang dilakukan seorang imortal di sini? Dia jelas sedang berkultifasi dalam pengasingan. Su Fang telah mengganggu kultifasinya. Begitu pihak lain bangun, bukankah kepalanya akan dipenggal? Dia segera lari. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Sedikit yang dia tahu. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di belakangnya. Sinar abadi segera membelenggu area di depan Su Fang. Seolah semuanya terhenti. Su Fang tidak bisa bergerak sama sekali. Setan bumi Yao sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Dalam sekejap mata, seorang pria berpakaian hitam muncul di hadapannya. Tidak, itu adalah seorang pria muda. Dia baru berusia 17 tahun. Dia memiliki tubuh yang kokoh dan tingginya 2 meter. Dia memiliki tubuh seekor citah. Terlebih lagi, pemuda ini sangat cantik. Rasanya dia memiliki wajah lembut yang hanya dimiliki oleh seorang wanita. Kesan pertama Su Fang terhadap pemuda ini adalah dia genit, seperti tokoh dalam lukisan. Pemuda itu juga sedang mengamati Su Fang. Su Fang buru-buru menjelaskan, Junior ini datang ke sini untuk mengumpulkan anggrek batu hitam dan batu laut hitam. Saya tidak tahu bahwa senior sedang berkultivasi di sini. Mengganggu senior benar-benar merupakan kejahatan besar. Mohon maafkan tindakan junior ini yang tidak disengaja. Pemuda berpakaian hitam itu bertanya dengan ekspresi dingin, jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Saya hanya ingin tahu bagaimana Anda menemukan saya di dalam. Saya hanya merasa bahwa spirit ki di dalam sangat berlimpah. Seolah-olah semua aura di sini mengalir ke arah senior. Junior ini menemukannya secara tidak sengaja dan mulai bertindak. Itu sebabnya saya mengganggu kultivasi senior. Saya memang berkultivasi di sini. Namun, Anda tidak menjawab poin utamanya. Dengan kultivasi saya, mustahil bagi dewa biasa untuk merasakan saya. Mengapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya ini? Mungkinkah dia harus mengatakan bahwa itu karena dia telah mengaktifkan fragment dunia? Su Fang tiba-tiba mendapat solusi di detik berikutnya. Dia menjelaskan, saya tidak akan menyembunyikannya dari senior. Junior ini adalah seorang ascender dan dapat dianggap sebagai master realem di alam bawah. Saya memupuk kekuatan dunia. Itu karena saya merasakan bahwa tempat ini mengandung kekuatan dunia yang aku temukan senior. 874. Pendaki. Pemuda berjubah hitam itu terkejut. Segera, dia melihat tubuh Su Fang dengan heran dan penasaran. Tiba-tiba, dia semakin terkejut. Kamu adalah alam bencana yang terbang abadi. Su Fang terkejut. Dia tidak berharap pemuda itu bisa memahaminya. Namun, dia telah melindungi rahasianya yang lain. Dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Senior, aku memang seorang kalamiti realem flying immortal. Aku baru saja naik dan meninggalkan Ascension Pool. Mereka yang di atas juga adalah ascender. Pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mungkinkah? Dia juga melihat Li Hauji, penguasa lima racun, raja bulu hijau, bailing, dan goblin besar lainnya. Ya, kami datang dari domain atas bersama-sama. Kamu punya kemampuan untuk naik ke domain atas sebagai dewa terbang. Aku sudah lama tidak bertemu orang sepertimu. Menarik, menarik. Senior, mohon maafkan tindakan saya yang tidak disengaja. Apakah aku bilang aku akan menghukummu? Tidak, kamu tidak melakukannya. Su Fang terpaku di tanah seperti balok kayu. Kamu adalah seorang ascender dan penguasa domain. Dan Tianmu memang memiliki kekuatan dunia dalam jumlah yang mengejutkan, tetapi itu berasal dari domain bawah. Kamu adalah seorang penggarap domain bawah, namun kamu dapat mengendalikan kekuatan dunia dalam jumlah yang begitu mengejutkan. Kamu sudah melampaui banyak dewa di domain atas. Kamu bahkan bisa naik ke domain atas sebagai dewa terbang. Mata pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan misterius. Sepertinya kamu bisa bertemu denganku dan membangunkanku terlebih dahulu. Ini adalah takdir. Saudara Fang. Saat ini, Li Hauji memimpin sekelompok Big Goblin. Bahkan penguasa lima racun dan raja bulu hijau ada di antara mereka. Sepertinya ada pergerakan di deep abis, dan kedua ahli ini bergegas untuk membantu. Su Fang buru-buru melambai kepada semua orang. Semuanya, jangan panik. Saya baik-baik saja. Senior ini sedang berkultivasi di sini. Jangan ganggu dia. Pemuda itu berkata, kamu bilang kamu datang dari kolam ascension karena itu adalah kolam ascension. Aku samar-samar ingat bahwa dalam seratus tahun, akan ada utusan dari delapan faksi berbeda di dunia besar Yuan Lu yang akan menyelinap ke kolam ascension. Untuk menerimamu ascender dan membawamu ke vaksimu untuk berkultivasi. Mengapa kamu tidak memiliki utusan untuk memimpin? Junior, bakat kita biasa saja. Bagaimana kita bisa disukai oleh para dewa? Sebaliknya, kita bertemu dengan selusin tentara bayaran yang kuat. Kita dilindungi oleh mereka dan pergi ke dunia abadi di dunia roh untuk mencari stabilitas sebelum membuat rencana apapun. Kemampuan biasa. Kalian berempat dan kenam monster itu sama sekali tidak sederhana. Kalian semua memiliki sejumlah energi dunia. Setelah pemuda itu mendengar ini, dia mengungkap kata-kata Su Fang. Sepertinya berbagai faksi di dunia besar Yuan Lu begitu kuat sehingga mereka tidak peduli dengan orang-orang yang naik dari domain bawah, atau apakah mereka menolak orang-orang yang naik dari domain bawah. Dia kemudian menatap Su Fang dan mengalihkan pandangannya ke yang lain. Bakat kalian luar biasa. Kalian semua berada di dunia kecil dan mulai berhubungan dengan kekuatan dunia. Begitu kalian memasuki kekuatan besar, pencapaian kalian pasti akan mencengangkan. Melihat kalian semua ditakdirkan bersamaku, saya akan membuat pengecualian hari ini dan langsung menerima murid terdaftar di luar. Terlepas dari apakah anda manusia atau goblin besar, anda semua dapat mengikuti saya dalam berkultivasi. Ketika Su Fang mendengar ini, sementara yang lain terkejut, Su Fang buru-buru mengirimkan pesan kepada semua orang, kesempatan bagus, peluang bagus. Ini benar-benar kesempatan bagus. Penguasa lima racun menyampaikan pesan, orang ini sangat kuat dan sangat misterius. Dia memiliki penampilan yang mengesankan. Dia pastilah naga di antara manusia. Jika kita dapat dihargai oleh orang ini dan menjadi pembimbingnya, kita tidak hanya akan bisa memantapkan diri kita di dunia besar Yuan Lu, tapi kita juga akan bisa berkultivasi dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Su Fang sangat cemas, pemimpin, saudara Hauji, kalian berdua harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Sedangkan yang lain, mereka juga dapat memilih. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Terjadi keheningan sesaat. Penguasa lima racun dan Li Hauji terbang turun dari atas dan membungkuk kepada pemuda misterius berpakaian hitam. Kami berdua bersedia mengikuti Anda dalam kultivasi Anda dan menjadi murid Anda. Baiklah. Pemuda berpakaian hitam itu adalah orang yang cepat dan tegas. Setelah dia mengangguk, dia sangat mengagumi penguasa lima racun dan Li Hauji. Kemudian, dia membengkokkan jarinya dan mengarahkan mereka ke atas kepala mereka. Kemudian, dia melihat ke arah Su Fang dan mengeluarkan jimat abadi, seseorang akan segera menemukanmu. Jika mereka ingin mempersulitmu, kamu dapat menyerahkan jimat ini kepada mereka. Jika kamu terhubung di masa depan, kamu bisa datang ke dunia abadi awan putih. Wus, gelombang. Setelah dia selesai berbicara, sebuah jimat terbang di depan Su Fang. Pemuda berpakaian hitam itu benar-benar melambaikan tangannya dan menghilang ke udara bersama penguasa lima racun dan Li Hauji. Tidak ada jejak, tidak ada jalan, dan tidak ada susunan. Kecepatan ini. Apakah kecepatan ini, itu setara dengan teleportasi di dunia kecil, yang bisa dikendalikan oleh tembakan besar yang tak terhitung jumlahnya? Apakah mereka sudah pergi? Aku penasaran berapa tahun lagi kita akan bertemu lagi. Raja Bulu Hijau perlahan turun bersama Bai Ling, Kura-kura Abadi, Zhu Huang, dan Goblin besar lainnya. Raja Rok melihat sekeliling. Tidak ada riak di dunia yang dingin ini. Dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Setelah bersama dengan penguasa lima racun dan Li Hauji selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi satu keluarga. Sangat menyedihkan bagi mereka untuk berpisah begitu tiba-tiba. Setiap orang memahami bahwa setiap orang memiliki jalur kultifasinya masing-masing. Mereka baru saja memasuki dunia besar, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan bertahan hidup. Juga tidak mungkin bagi mereka untuk mengikuti Zhu Fang untuk menemukan roh Dharma Awan Ungu. Sungguh merupakan kesempatan besar untuk bertemu dengan seorang ahli seperti pemuda berpakaian hitam. Penguasa lima racun dan Li Hauji sangat tegas dan tidak ragu-ragu memanfaatkan kesempatan ini. Dunia Abadi Awan Putih Zhu Fang memegang jimat abadi dan tiba-tiba merasa sedikit linglung. Tiba-tiba, roh asal dari pot abadi alam semesta kecil muncul di depan semua orang dan berkata dengan nada terkejut, Guru, Anda benar-benar melewatkan kesempatan besar. Mengapa dunia abadi awan putih luar biasa? Zhu Fang bingung. Tentu saja luar biasa. Dunia Abadi Awan Putih adalah dunia abadi terkuat di dunia keberuntungan Yuan. Ini adalah salah satu dari sedikit dunia abadi terkuat. Terutama dunia abadi awan putih ini, ini adalah dunia abadi dan kekuatan yang besar. Itu disebut Istana Abadi Awan Putih. Istana Abadi Awan Putih. Setelah roh asal selesai berbicara, para iblis-iblis bumi di sekitarnya berseru. Setan iblis bumi segera berkata, itu memang sangat kuat. Istana Abadi Awan Putih adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia keberuntungan Yuan. Tidak hanya di dunia keberuntungan Yuan, namun juga di dunia abadi Dakian, Bantalan Langit Dunia Besar, dan Dunia Besar Ao Abadi. Ini adalah dunia besar, sebuah kekuatan besar sejati. Murid manapun dari Istana Abadi Awan Putih adalah orang yang kuat dan tak terkalahkan. Ia tidak menyangka pemuda berpakaian hitam itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Melihat pola abadi di tangannya, Zhu Fang merasa telah melewatkan kesempatan besar untuk mengubah hidupnya. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai surga dalam satu langkah. Namun, dia tersenyum di depan Big Goblin yang terkejut. Istana Awan Putih Abadi benar-benar telah terlewatkan. Namun, itu sudah cukup bagi pemimpin sekte dan saudara Haujie untuk berkultivasi di sana. Dengan adanya mereka, begitu mereka menjadi lebih kuat, itu setara dengan meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Bai Ling tersenyum dan berkata, di masa depan, kita sendiri juga akan menjadi sosok yang tiada taraf. Baiklah, mari kita mulai mencari batu laut hitam. Nanti, saat kita mencapai dunia roh, kita bisa membeli artefak dao dan material lainnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, lebih baik menerimanya apa adanya. Zhu Fang membiarkan iblis-iblis bumi memimpin semua orang untuk mencari batu abadi yang langka. Dia pergi ke gua tebing yang rusak tempat pemuda berpakaian hitam itu sedang berkultivasi. Dalam beberapa fragment, ia menemukan bahwa setiap fragment mengandung kekuatan dunia yang sangat mengejutkan dan familiar. Terlebih lagi, itu jauh di atas miliknya. Ini berarti pemuda berpakaian hitam juga memiliki bagian dari dunia. Bahkan jika dia tidak memiliki bagian dari dunia, dia dapat mengendalikan kekuatan dunia tersebut. Kemungkinan besar dia adalah pembangkit tenaga listrik yang absolut. Dia melihatnya. Dia melihat alasan mengapa pemuda berpakaian hitam itu bersembunyi di sini. Dia berkultivasi dalam pengasingan di sini, atau menyatu dengan kekuatan dunia. Pemuda berpakaian hitam, seperti Zhu Fang, adalah seorang kultivator dunia yang melampaui kebanyakan kultivator. Zhu Fang mengumpulkan semua pecahannya. Sisa kekuatan dunia juga dapat meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya, dia terbang keluar dari jurang bersama Big Goblin. Kecuali Raja Bulu Hijau, Goblin besar lainnya mengikuti Bai Ling dan memasuki pagoda 6 Jalan Suanhuang. Keduanya kembali ke ngarai dan menyerahkan banyak anggrek batu hitam kepada Tuoba Zhang Ying, yang membuat tentara bayaran sangat tidak senang. Pada hari-hari berikutnya, Zhu Fang dan Raja Bulu Hijau juga melakukan budidaya di ngarai. Sepertinya kekuatan mereka tidak banyak berubah. Bas, gelombang. Tiba-tiba ada gerakan di tubuhnya. Itu masih merupakan gerakan yang sangat aneh. Dia mengeluarkannya. Itu adalah jimat rune yang diberikan pemuda berpakaian hitam itu sebelum dia pergi. Mengapa ada gerakan tiba-tiba? Mungkinkah? Zhu Fang hendak berhenti berkultivasi ketika dia tiba-tiba melihat hamparan putih luas di depannya. Raja Bulu Hijau telah tiada, begitu pula para tentara bayarannya. Sepertinya dia sudah tidak berada lagi di ngarai. Mereka pergi begitu cepat. Suara seorang pemuda yang sangat dingin tiba-tiba muncul di hamparan luas warna putih. Siapa ini? Zhu Fang segera berdiri dan melihat sekeliling. Dia menemukannya. Di hamparan luas warna putih di hadapannya, tiba-tiba muncul seorang wanita bertopeng berbaju putih. Wanita ini sepertinya datang dari atas sembilan surga, seolah-olah dia bukan milik dunia fana. Dia menyatu dengan hamparan putih yang luas ini. Setiap nafas yang dia hirup sudah cukup untuk membuat dunia putih jatuh ke dalam kendalinya. Meski tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, ia yakin wanita ini pasti memiliki kecantikan yang tiada taraf. Wajahnya yang sedingin es bisa membuat dunia jatuh cinta padanya. Wanita berpakaian putih punya ide. Dia memandang Zhu Fang dengan tajam dan dingin. Di mana Bai Hua? Siapa ini? Zhu Fang bingung. Orang yang memberikannya pada jimat Rune. Itu dia. Apakah yang kamu bicarakan adalah pemuda berpakaian hitam dari Istana Abadi Awan Putih? Pemuda berpakaian hitam? Ah! Jadi kamu adalah seorang imortal yang naik dari alam bawah. Pemuda berpakaian hitam yang kamu bicarakan adalah tokoh besar dari Istana Abadi Awan Putih, yang namanya mengguncang dunia besar yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah Raja Abadi Bai Hua. Dia telah berkultivasi selama sejuta tahun dan memiliki tubuh yang abadi. Tuan Abadi Bai Hua. Jadi pemuda berpakaian hitam itu adalah Bai Hua yang dibicarakannya. Seorang abadi yang telah berkultivasi selama satu juta tahun. Zhu Fang tiba-tiba sadar kembali. Junior ini benar-benar tidak tahu asal-usul senior Bai Hua. Dia memberiku jimat Rune ini sebelum dia pergi. Dia bilang seseorang akan datang. Pasti senior. Jadi dia tahu bahwa saya telah mencarinya selama seribu tahun. Dia telah berkultivasi di tebing laut batu hitam ini selama seribu tahun. Wanita misterius itu menghela nafas dan bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sepatah katapun? Tidak satu katapun. Hanya Rune Abadi ini. Senior, tolong ambillah. Lupakan saja. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tidak ingin melihatku. Dia meninggalkan jimat Rune ini untuk membodohiku. Kamu bisa menyimpannya. Dia mungkin ingin kamu bergabung dengan istana Abadi Awan Putih miliknya. Kenapa kamu tidak pergi? Setiap orang punya ambisinya masing-masing. Saya punya jalan sendiri yang harus saya jalani. Sungguh seorang kultifator yang ambisius. Tidak heran Bai Hua akan memberimu jimat Rune ini. Bawalah bersamamu. Saat kamu pergi ke dunia Abadi Awan Putih, jimat Rune ini dapat membantumu. Bahkan ketika kamu pergi ke dunia besar lainnya, jika kamu jika kamu mengalami masalah, kamu dapat menggunakan jimat Rune ini untuk membantumu. Wus, gelombang. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang ke dunia putih. Su Fang gemetar. Dia tidak bisa tidak melihat sekeliling. Dunia putih telah hilang. Dia masih dilembah, dan masih ada puluhan tentara bayaran. Bahkan Raja Bulu Hijau pun sedang berkultifasi di sampingnya. Apakah dia sedang bermimpi? Jika dia tidak sedang bermimpi, mengapa dia baru saja bermimpi? Suara jiwa asli mini universe imortal labu keluar dari tubuhnya. Tuhan, Anda telah terbelenggu dalam sebuah kekuasaan sila yang sangat kuat. Yaitu, kekuasaan sila yang dibentuk oleh bentuk dewa. Kemudian, Anda telah mencapai ruang tertinggi. Seorang imortal yang bisa mengendalikan sebuah dominion sila sudah pasti adalah seorang yang abadi. Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Seorang abadi. 875. Wilayah Dao. Mungkinkah mengolah sebuah domain dan memiliki domain Dao di atas alam manifestasi ilahi sangatlah tidak normal. Sufang yakin dengan kekuatan dan kemampuannya, tetapi dia diam-diam dikendalikan oleh pihak lain. Perasaan tidak berdaya ini seperti mencungkil hatinya berulang kali. Perbedaannya terlalu mengejutkan. Jika orang ini ingin membunuhnya, semudah menghancurkan seekor semut. Tetesan keringat dingin sudah merembes ke lehernya. Tuhan, dewa yang memiliki domain Dao adalah ahli sejati di dunia luar. Saya mendengar bahwa ketika seseorang mengolah suatu domain secara ekstrim, mereka akan memiliki domain Dao. Domain Dao seperti dunia yang dimiliki oleh para kultifator. Oleh karena itu, sekali Anda memasuki domain Dao, Anda akan sepenuhnya jatuh ke dalam kendali yang abadi. Kecuali Anda memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkannya, tubuh dan pikiran Anda akan selamanya terbelenggu dalam domain Dao. Aku benar-benar merasa bahwa Raja Abadi Transformasi Putih dari Istana Abadi Awan Putih dan Wanita berkerudung itu terlalu abnormal. Mereka seratus kali lebih kuat dari Anak Bintang Tujuh, Guru Abadi Leng Xin, Xin Dao Tian, Jing Sui Feng, dan Jing Bei Huang. Lebih dari seratus kali, lebih dari sepuluh ribu kali. Tuan, Anda harus berhati-hati terhadap Black Rocks Acliffe. Mengapa? Sejak zaman kuno, di dunia luar dan dunia luar yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis kultifator suka bersembunyi di Black Rocks Acliffe untuk bercocok tanam. Tempat ini terpencil, berbahaya, dan memiliki banyak harta karun yang menakjubkan. Siapa yang tahu berapa banyak ahli yang bersembunyi di sini? Maksudmu orang-orang besar seperti White Transformation Immortal Lord ada di mana-mana? Tidak di semua tempat, tapi pasti ada ahli seperti Master Yue. Hal utama adalah kamu harus sangat berhati-hati. Tidak semua orang seperti White Transformation Immortal Lord memikirkan tentang White Cloud Immortal Palace dan mengirimkan bakat ke vaksi mereka ketika mereka melihat sebuah ascender. Meskipun bawahan ini adalah artefak dao biasa dan tidak tahu tentang ahli seperti Dewa Abadi Transformasi Putih, saya masih tahu satu atau dua hal tentang masalah biasa ini. Kebanyakan orang masih berbahaya. Pot Abadi Mini Universe menjelaskan. Jadi Black Rocks Acliffe seberbahaya ini? Itu semua berkat peringatan dao artifak. Dia tidak menyangka Black Rocks Acliffe berdarah dingin. Dia duduk bersila, yang lain masih tidak menyadari sesuatu yang aneh. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Su Fang dan Green Feather King terus berkultivasi. Adapun Tuoba Zhang Ying, dia menemukan bahwa penguasa lima racun dan Li Hao Ji hilang. Dia mengatakan bahwa tidak ada kabar tentang mereka. Tuoba Zhang Ying tidak mengatakan apapun. Tentu saja, dia merasa penguasa lima racun dan Li Hao Ji, dua ascender, tidak bisa membiarkan Black Rocks Acliffe hidup. Setelah beristirahat sebentar, tentara bayaran itu membawa mereka berdua keluar lagi. Saat mereka secara bertahap memasuki kedalaman Blackstone Acliffe, mereka bisa melihat laut hitam. Ada berbagai macam monster hitam yang tampak seperti punggung gunung. Sulit untuk mengetahui apakah mereka monster atau yang lainnya. Auranya juga menjadi semakin dingin. Tubuh Su Fang dan Raja Bulu Hijau akan membeku dari waktu ke waktu. Hanya ketika mereka menyeberangi lautan dan memasuki sejumlah besar pegunungan hitam barulah mereka merasa lebih baik. Gemerisik gelombang. Semua orang masih sangat santai. Dalam perjalanannya, mereka sebenarnya tidak menemui banyak masalah. Pada saat ini, hembusan angin khusus tiba-tiba menyapu udara gelap dan dingin di sekitar mereka. Tuoba Zhang Ying segera mengirimkan pesan kepada semua orang, Ini buruk. Sepertinya kita sedang diikuti oleh sesuatu. Semuanya, aktifkan artefak dao kalian dan bersiap menyerang kapan saja. Setelah dia selesai berbicara, bayangan hitam besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Mereka adalah monster yang tampak seperti elang. Di atas monster, ada kultifator berjubah hitam dan berjilbab. Para pembudidaya memancarkan kekuatan jahat yang berbeda dari ibliski. Para pemuja telah melarikan diri. Siapa yang mengira orang-orang ini akan muncul begitu tiba-tiba dan membuat mereka lengah? Setelah Tuoba Zhang Ying berteriak, dia dan yang lainnya mengaktifkan pedangki mereka dan dengan cepat terbang menuju punggung gunung. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kebetulan kita kekurangan beberapa kultifator benar yang bisa mengembangkan teknik jahat. Para ahli dari para pemuja dengan cepat mengejar mereka dengan monster mereka. Tuanku, kami sebenarnya bertemu dengan begitu banyak pakar kultus. Saya ingin tahu dari sekte mana mereka berasal. Blackstone Saklif ini dekat dengan beberapa dunia abadi. Salah satunya adalah 10 ribu sekte penakluk. Mereka pastilah para penganut aliran sesat. Jika itu benar-benar sekte 10 ribu penakluk, maka itu akan merepotkan. Meskipun sekte itu baru saja muncul di banyak dunia besar, rumor mengatakan bahwa pemimpin mereka sangat kuat. Selain itu, sekte 10 ribu penakluk juga memiliki banyak kekuatan. Jumlah kultus. Tentara bayaran seperti kita tidak akan mampu menghadapi mereka. Berlari. Para tentara bayaran berdiskusi satu sama lain. Suara dan ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Tuoba Zhang Ying melambaikan tangannya, dan kecepatan pedangkinya meningkat sekali lagi. Tapi Sufang dan Raja Bulu Hijau melihat ke belakang mereka dan melihat bahwa para pemuja dari 10 ribu sekte penakluk bergerak semakin cepat. Monster yang mereka tunggangi tidak sekuat elang pada umumnya. Sebaliknya, mereka ramping dan tampaknya tidak memiliki otot apapun. Itu hanyalah tulang belulang. Jadi, monster itu sangat cepat. Jarak mereka kurang dari satu mil. Itu berbahaya. Jantung mereka berdetak kencang. Gumpalan cahaya abadi yang jahat digabungkan menjadi segel tangan dan ditekan ke bawah dari langit. Bang! Sidik jari ini dibuat dengan menggabungkan kekuatan dan mana dari lebih dari selusin master sekte jahat. Kekuatannya tidak terbatas. Ketika itu menghantam udara di belakang tentara bayaran, gelombang kejut benar-benar menghancurkan pedangki. Satu demi satu, tentara bayaran itu jatuh ke tanah yang gelap. Mereka menghadapi lawan yang tangguh. Semuanya, larilah ke arah yang berbeda. Setiap orang dari kalian yang lolos penting. Lalu kita akan bertemu di markas besar dunia abadi di dunia roh. Tuoba Zhang Ying memanggil pedang abadinya dan meneriaki tentara bayaran di sekitarnya. Suara mendesing. Satu demi satu, para ahli tentara bayaran melepaskan berbagai artefak dao mereka dan terbang ke segala arah di ketinggian rendah. Sekarang, hanya Tuoba Zhang Ying, Su Fang, dan Green Feather King yang tersisa. Namun, keduanya kehilangan keseimbangan dan tidak mampu bangkit kembali. Tuoba Zhang Ying memandang mereka dengan dingin. Terserah kamu. Jangan salahkan aku. Selama kamu terbang keluar dari Blackstone's Aklif ini, kamu bisa menghabiskan sejumlah uang dan menemukan beberapa tentara bayaran untuk membawamu ke dunia roh. Ada jurang yang sangat mengerikan di depan. Jangan pergi ke sana. Lembah jurang. Keduanya tidak mengerti. Dengan gemetar, Tuoba Zhang Ying mengayunkan pedangnya dan melarikan diri ke tengah punggung gunung di depan. Para ahli dari sekte tak terkalahkan ibu kota ilahi juga berpencar, mengendarai monster mereka untuk mengejar mereka. Namun, dua pemuja yang tersisa menatap Su Fang dan Raja Bulu Hijau. Berlari. Su Fang mengaktifkan segel. Sabuk batu hitam muncul di bawah. Itu adalah tubuh utama Wuling Goblin. Ia membawa para dewa di udara dan kemudian melarikan diri menuju tanah yang dingin dan hancur. Mereka terlalu lambat dan tidak bisa dibandingkan dengan tentara bayaran dan pemuja setan. Mereka hanya bisa lepas dari tanah. Kedua pemuja itu mengejar mereka dengan niat membunuh. Mereka pasti tidak akan menyusul mereka. Monster mirip elang itu terlalu cepat. Untungnya, ketika Wuling Goblin mencapai ketinggian rendah, tiba-tiba ia melaju dengan cepat. Ia mungkin mampu mengendalikan sebagian kiroh bumi di Blackstone S'Acliffe. Ketika ia melihat beberapa celah tak berdasar, ia dengan cepat mengebor ke dalamnya. Kedua kultus itu ragu-ragu sejenak, tapi masih mengejarnya. Begitu mereka memasuki celah bawah tanah, mereka tiba di dunia dengan udara dingin dan jurang kelabu yang menakutkan. Raja Iblis Punggung Hitam masih bisa menentukan arah waktu meski menahan mereka berdua. Tampaknya monster tipe bumi maha kuasa di sini, jauh lebih maha kuasa daripada manusia. Meski begitu, keduanya mendengar para pemuja itu semakin dekat. Terutama Sufang, dia dapat mendengar dalam jarak kurang dari 100 meter. Jika bukan karena banyaknya ruang lain di kedalaman celah yang terhubung dengannya, mereka akan tertangkap jika berjalan dalam garis lurus. Kebuntuan ini berlangsung selama setengah jam. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah melangkah. Tiba-tiba, kecepatan Wuling Goblin melambat. Rambut Sufang juga tampak hendak berdiri. Sufang melihat sekeliling. Ini adalah zona robekan bawah tanah yang besar. Saat itu gelap, tapi dia merasa seolah ada sesuatu yang sedang menatapnya. Roh kehidupan dan ki iblis. Sufang buru-buru menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa. Apalagi saat ia memfokuskan pandangannya, ia melihat sebongka batu yang seolah menggeliat perlahan. Apakah itu batu? Ci! Tiba-tiba, nyala api jahat muncul dari belakang. Dengan jejak hidarah, nyala api ini datang dan menghantam Sufang dan Green Feather King. Lalu, tiba-tiba itu menerangi ruangan. Kedua pemuja itu dengan sombong menyerbu masuk. Saat mereka hendak menyerang, mereka merasakan beberapa batu hitam tiba-tiba berdiri di sekitar mereka. Para pemuja juga merasakannya. Mereka melihat sekeliling dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri karena ketakutan. Wus, wus, wus. Dalam sekejap mata, tiga lidah darah keluar dari kedua sisi. Dalam sekejap mata, kedua kultus dan monster mirip elang itu terjerat. Ini. Sufang dan Green Feather King melayang. Dia menyerap wuling goblin ke dalam tubuhnya. Kemudian, selagi masih ada bagian dari api jahat itu, dia melihat sekeliling. Pertama, dia melihat dua pemuja itu dibelenggu dan elang perlahan digerakkan oleh tiga lidah berdarah. Sumber lidah darah itu adalah makhluk hitam. Wus, wus gelombang. Sesuatu yang salah. Berlari. Saat Sufang dan Green Feather King memikirkan hal ini, mereka bergerak. Tiba-tiba, tiga lidah darah yang menari mendatangi mereka. Itu seperti lidah monster berlidah api. Salah satu pemuja itu menghela nafas panik. Sungguh sial. Kami benar-benar kehabisan makanan. Ada setan di sini. Para pemuja lainnya juga melihat sekeliling tanpa daya. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang. Itu sia-sia. Kemudian, cahaya iblis tiba-tiba muncul. Di depan dua pemuja dan monster elang, monster hitam tiba-tiba muncul. Monster itu tingginya lebih dari 10 meter. Tubuhnya lonjong, sedikit lebih besar dari ember. Ia memiliki tiga pasang tangan. Sepasang tangan berada di tanah, sementara dua lainnya perlahan bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti tubuh. Selain tiga pasang tangan dan tubuhnya yang lonjong, monster ini tidak memiliki mata. Mulutnya hanya besar. Yang lebih aneh lagi adalah ada tiga lidah darah bergerak di mulutnya. Dari waktu ke waktu, ia akan meneteskan air liur beracun. Ketika jatuh ke bebatuan, bebatuan tersebut mulai terkorosi. Apa? Monster apa ini? Sufang dan Green Feather King merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka belum pernah melihat monster seperti itu sebelumnya. Apakah itu monster? Mulut yang begitu besar, tiga lidah darah yang kuat, dan racun. Monster macam apa ini? Tuan, ini makanan. Makanan. Pot Abadi Alam Semesta Kecil berkata, semua orang di dunia besar tahu tentang makanan. Makanan itu berasal dari ras iblis. Ini adalah tunggangan para penggarap ras iblis, serta binatang iblis yang dibesarkan. Makanan juga disebut binatang iblis. Ia tidak dapat dipisahkan dari para penggarap dao iblis dan tinggal di negeri iblis yang jahat. Jadi itu monster dari ras iblis. Pantas saja ia memiliki ki iblis. Sufang menaksir makanannya sekali lagi. Perasaan yang dia rasakan adalah bahwa makanan tidak terlalu kuat. Hanya saja itu agak jelek dan menakutkan. Tuan, jangan meremehkan makanan. Ini adalah eksistensi yang ditakuti oleh semua orang di dunia hebat. Makanan ini penuh dengan racun yang hampir mustahil untuk dinetralkan. Terlebih lagi, ia tidak takut pada racun. Kekuatan pencernaannya sungguh menakjubkan. Ia akan memakan apa saja. Ia selalu menelan para penggarap dan iblis. Dan ini hanyalah makanan biasa. Saya mendengar bahwa ada makanan yang lebih kuat lagi yang dapat melahap esensi dunia. Sial, keberuntunganku sangat buruk. Sufang mengutup dalam hati. Desir. Desir. Tiba-tiba, tiga lidah darah melilit Sufang dan Green Feather King. Selanjutnya air liur yang keluar dari lidah darah mulai merusak kulit mereka. Semburan cahaya iblis lainnya meletus. Ada lebih dari selusin monster makanan berdiri di sekitarnya. 876 Gerhana Saat mereka melihat eklips sebelumnya, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, ada lebih dari selusin gerhana yang melayang-layang. Mulut mereka sedikit menjulurkan tiga lidah berdarah. Ki iblis dan gas beracun terus-menerus keluar dari mulut mereka. Ada juga taring tajam yang terlihat seperti bunga matahari. Seorang imortal mungkin tidak akan bisa bertahan lama sebelum ditelan oleh eklips. Saat ini, ada perasaan berada di ambang kematian. Sufang diam-diam menyampaikan, Raja Peng Senior, jangan bergerak sembarangan. Jika gerhana ini ingin membunuh kita, mereka pasti sudah melakukannya. Mereka tidak akan hanya mengepung kita dan menangani gas beracun secara diam-diam. Saat aku punya kesempatannya, aku akan menggunakan Blood Ghost True Demon dan memasuki tubuh Senior untuk menyerap racunnya. Mari kita tunggu dulu. Raja Bulu Hijau juga menjadi tenang. Kedua kultus itu juga berada di bawah kendali Fit, dan begitu saja, mereka menunggu di ruang dingin bersama Fit dalam diam. Setelah setengah hari, tiba-tiba, beberapa orang berpakaian hitam muncul. Mereka semua adalah orang-orang aneh yang memakai topeng hantu dan jubah berwarna merah darah. Sekte wajah hantu, itu benar-benar kamu. Kedua ahli sekte jahat itu sangat ketakutan ketika mereka melihat orang-orang aneh ini. Salah satunya adalah pria bertopeng kurus dan biasa saja. Dia melirik sekilas ke arah mereka, Sekte segudang ibu kota ilahimu, Sekte jahat kelas 3, masih berani memprovokasi sekte wajah hantuku di tebing laut batu hitam ini. Kalian terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, mencoba menghancurkan batu dengan sebutir telur. Sekte segudang ibu kota ilahi, apa yang kamu lakukan di sini? Sekte wajah hantumu berada jauh di kedalaman dunia besar keberuntungan Yuan. Iblis kurus berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang kami lakukan di sini. Tebing laut Blackstone selalu menjadi tempat bagi kami para iblis untuk bercocok tanam. Kultus jahat sepertimu bukanlah apa-apa. Aku akan bertanya padamu sekarang, dan sebaiknya kamu menjawab dengan jujur. Kalau tidak, aku akan menyaringmu menjadi manusia iblis atau memberimu makanan untukku. Selama kamu melepaskan kami, kami akan melakukan apa saja. Beberapa waktu yang lalu, benda spiritual yang luar biasa muncul di sini. Kudengar benda itu mengandung ki iblis. Itu adalah kelahiran benda spiritual ras iblisku, menyebabkan banyak iblis lepas berebut benda itu. Satu iblis lepas mendapatkannya, tapi rumor mengatakan bahwa iblis surgawi ditangkap oleh segudang sekte ibu kota ilahi anda. Itu benar, tapi rumor itu salah. Kami tidak bisa menangkap iblis itu sama sekali. Dia melarikan diri ke jurang dekat tebing laut Blackstone. Kami mencarinya beberapa kali tetapi tidak dapat menemukannya. Tapi kenyataannya, tentu saja kami juga ingin hidup. Kalau begitu, tunggu sampai kami menangkap Luce Devil di lembah jurang neraka dan mendapatkan barang itu, lalu kami akan melepaskanmu. Baiklah-baiklah. Di hadapan suara keras iblis yang kuat itu, kedua ahli sekte jahat itu hanya bisa mengangguk dan membungkuk. Semuanya masuk. Siapa yang tahu? Iblis kurus ini tiba-tiba melambaikan tangannya, dan gelombang iblis ki menelan dua ahli kultus jahat, serta Su Fang dan Raja Bulu Hijau. Segera, dia menghilang ke dalam iblis ki. Sebuah cincin di tangan kiri iblis tiba-tiba mengeluarkan lingkaran setan. Ternyata dia telah mengaktifkan alat ajaib dan menyedot mereka berempat ke dalam ruang alat ajaib. Apa yang menyebalkan? Itu hanya sekedar melempar. Su Fang dan Green Feather King hanya terasa seringan bulu. Tiba-tiba, ada sedikit cahaya yang menyelaukan. Dengan dua suara, Papa, mereka jatuh ke tanah, berguling dan merangkak. Setelah pusing beberapa saat, dia merasa sekelilingnya terlalu sepi. Su Fang mungkin juga tahu di mana dia berada. Saat dia melihat sekeliling, dia hanya sedikit terkejut. Raja Bulu Hijau memberi isyarat kepada Su Fang untuk melihat ke sisi lain. Ternyata ada puluhan penggarap di sana, baik yang salem maupun yang jahat. Mereka hanya bisa duduk bersilah dalam kegelapan di bawah tekanan demonik Ki. Keduanya dengan hati-hati pergi ke samping dan melihat bahwa dua ahli aliran sesat dari 10 ribu sekte pemenang Tiandu juga ditekan oleh Ki Iblis hingga mereka tidak dapat bergerak dengan bebas. Green Feather King mentransmisikan, kali ini kita dalam masalah, kita benar-benar jatuh ke dalam alat ajaib Iblis. Saat ini, Su Fang diam-diam melihat sekeliling. Selain puluhan orang, tempat ini dingin, tetapi ada beberapa tempat dengan batasan demonik Ki. Tempat-tempat lain dipenuhi dengan aura alat ajaib. Dia diam-diam menjawab, pemandangan ini mirip dengan saat kita jatuh ke Gerbang Sianza. Gerbang Sianza memiliki semua jenis Ki spiritual dan harta karun. Jauh lebih baik dari ini. Senior, jangan cemas. Di masa lalu, kamu dan aku bisa melarikan diri dari Gerbang Sianza, apalagi alat Iblis ini. Nak, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk pergi? Sekte wajah hantu tidak membunuhmu dan aku saat itu juga, mereka juga tidak memberiku makanan mengerikan itu. Saya kira mereka ingin menggunakan kita untuk berkultivasi. Kita akan tersedot. Itu adalah metode pertama. Jika metode kedua tidak berhasil. Tidak berhasil, aku akan menggunakan primordial keos sage untuk melelehkan alat Iblis ini. Secara alami, kita akan dapat melarikan diri, tetapi itu bahkan lebih berbahaya karena kita tidak mengetahui situasi di luar. Jika kita berada di sekte wajah hantu, meskipun kita melarikan diri dari alat Iblis, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri. Raja ini mengerti. Tunggu saja. Bukankah kamu mengolah buku Iblis surgawi? Nak, sepertinya kamu tidak akan terbelenggu oleh alat Iblis ini. He he, senior benar. Aku bisa menyerap kekuatan alat Iblis untuk menguatkan diriku. Junior bisa menunggu dengan sabar. Keduanya berbicara sebentar di dalam alat Iblis, tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Orang-orang ini dibelenggu oleh para ahli sekte Gosves, dan mereka tidak dapat menggunakan kemampuan lain apapun di sini. Tanpa kemampuan ilahi apapun, mereka seperti manusia di sini, bahkan lebih buruk daripada manusia. Mereka bahkan tidak bisa berdiri. Green Feather King duduk dan dengan dingin melihat sekeliling. Su Fang mulai mengaktifkan buku Iblis surgawi. Tentu saja, dia juga harus mendetoksifikasi dirinya dan Raja Bulu Hijau. Dia telah membiarkan Blood Ghost True Demon menyerap racun khusus. Beberapa hari kemudian, setelah racunnya dihilangkan, dia menggunakan tangan kirinya untuk mengirimkan Blood Ghost True Demon ke tubuh Green Feather King ketika tidak ada yang memperhatikan. Kali ini, Su Fang menggunakan segel disintegrasi Iblis surgawi, diam-diam menggunakan jiwa yang yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerap kekuatan sihir alat Iblis. Kemudian, dia menggunakan buku Iblis surgawi untuk menyerap Ki Iblis alat Iblis dari punggungnya. Ruang alat Iblis ini dipenuhi dengan Ki Iblis. Bahkan jika Su Fang menyerapnya selama 10 atau 100 tahun, dia masih akan kehilangan sedikit. Ketika Demoniki memasuki tubuh, ia tidak dapat mengambil inisiatif. Sebaliknya, ia langsung diserap oleh energi yang murni. Energi yang murni yang menyatu dengan Demoniki dan Demoniki pada akhirnya akan diserap oleh fragment dunia. Akhirnya, melalui kekuatan dunia, itu akan berubah menjadi Ki Sejati Dunia dan menyebar ke tubuh Su Fang, membentuk sebuah siklus besar. Dengan cara ini, kekuatan abadi Su Fang, yang mendekati kekuatan dewa virtual, terus menguat. Itu menyatu dengan banyak kekuatan dan berubah menjadi kekuatan asal dunia yang murni. Dengan cara ini, Su Fang dapat menyerap kekuatan langit dan bumi di ruang waktu manapun. Kekuatannya mulai meningkat. Su Fang merasa bahwa dia telah mencapai batas satu tahap bencana. Begitu dia meninggalkan tempat ini, dia akan mampu melampaui kesengsaraan dan melangkah ke dua tahap bencana. Namun, dia tahu bahwa satu tahap bencana berarti menghadapi apa yang disebut kesengsaraan ilusi. Itu sangat menakutkan. Itu bukanlah kekuatan, tapi ribuan kali lebih sulit untuk dihadapi. Saat dia terus berkultivasi, Su Fang juga menyuntikkan lebih banyak Demoniki ke dalam True Demon Blood Plate. Dengan cara ini, Blood Ghost True Demon akan memiliki kekuatan untuk melahap setiap saat. Mungkin akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun. Ruang alat iblis yang tenang itu gelap. Lusinan petani tidak mengucapkan sepatah katapun. Ham, gelombang. Dalam keheningan yang mematikan ini, segel iblis tiba-tiba muncul di tengah. Itu berubah menjadi sinar cahaya iblis dan berubah menjadi dua belenggu. Kekuatan iblis tersapu, menyedot raja bulu hijau, Su Fang, dan lebih dari selusin pembudidaya ke dalam segel iblis. Ki Rohani. Melihat sekeliling, mereka dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan, dan mereka bisa bernapas lega. Su Fang dan raja bulu hijau tersenyum. Mereka benar-benar telah meninggalkan alat iblis. Namun, ini juga berarti bahwa mereka akan digunakan oleh para ahli dao iblis untuk berkultivasi. Mengapa ada aura dunia antar bintang yang rumit, kacau, dan kuat di sini? Mereka menjadi tenang dan melihat ada awan putih di sekitar mereka, serta potongan-potongan benda mengambang. Tempat yang aneh. Jika dilihat lagi, ini sepertinya bukan langit alami. Rasanya seperti dunia spasial yang penuh materi. Apalagi dari kedalaman bawah, terdapat aura kehampaan dan kehampaan yang menakutkan seperti bintang. Bawa orang-orang ini dan kembangkan. Nanti, kita akan terus mengejar raja iblis bertulang darah di lembah jurang neraka ini. Sebuah suara yang familiar tiba-tiba mengejutkan Su Fang. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia dikelilingi oleh awan putih. Lebih dari 20 kultifator demonik dao yang mengenakan topeng bercokol di sekitarnya, dan beberapa monster tergeletak di dekatnya. Su Fang melihat erangan tipis yang familiar. Itu menunjuk ke arahnya, Raja Bulu Hijau, dan yang lainnya, dan terbang ke samping tanpa daya. Sampai jumpa. Rune tiba-tiba menekan mereka. Sebelum mereka bisa menstabilkan diri, Su Fang dan Green Feather King dikendalikan oleh belenggu demonik ki yang dilepaskan oleh dua ahli demonik dao yang memakai topeng. Terlalu lemah. Ini hanyalah dewa virtual biasa. Saudaraku, puaslah saja. Kamu dan aku adalah orang biasa dan tidak memiliki status. Sudah cukup baik kita bisa berkultivasi dengan para kultifator ini. Hanya ahli di atas kita yang bisa berkultivasi dengan para kultifator yang kuat ini. Su Fang dan Green Feather King dikendalikan oleh dua ahli demonik dao. Mendengarkan keduanya berbicara, mereka masih merasa tidak puas dan mencibir. Su Fang dan Raja Bulu Hijau saling berpandangan dan merasakan tubuh mereka mulai melayang. Ternyata para ahli dao iblis di sekitar mereka telah mengendalikan para penggarap untuk meninggalkan pusat dan bersembunyi di bebatuan dan kerikil di sekitarnya untuk bercocok tanam. Su Fang dan Green Feather King ditarik ke dalam kerikil oleh dua ahli demonik dao. Jarak mereka hanya 30 meter dari satu sama lain. Senior, mari kita tunggu waktu yang tepat. Blutwurai True Devil di tubuhmu akan melepaskan kemampuannya secara terbalik. Saat pihak lain menyerap energimu, dia juga akan menyerap energinya. Lalu bagaimana jika Blutwurai True Devil itu beracun? Para ahli dao iblis ini tidak akan mampu menolaknya. Su Fang diam-diam mengirimkan ke Green Feather King. Saat ini aku sedang mengaktifkan lempeng darah iblis sejati. Ketika pihak lain menyerap energimu, aku akan sepenuhnya mengaktifkan lempeng darah iblis sejati dan menggunakan seni takdir tertinggi untuk secara diam-diam memasuki celah ilahi miliknya dan menghancurkan jiwa yang baru lahir miliknya. Sekali kita berhasil, kita akan bisa melarikan diri. Ayo kita lakukan itu. Green Feather King adalah Raja Iblis. Dia tidak memiliki banyak kemampuan ilahi seperti manusia, jadi dia hanya bisa mengikuti Su Fang. Berdengung. Kedua ahli demonik dao tidak berdiri pada upacara. Mereka secara langsung menggunakan rune iblis mereka untuk membentuk segel yang mengendalikan Su Fang dan Raja Bulu Hijau. Mereka menggunakan rune iblis untuk menyerap esensi mereka dari tujuh lubang mereka. Esensi mereka mencakupki dan energi kehidupan mereka yang sebenarnya. Semua kekuatan mereka akan menjadi dua ahli demonik dao. Seni menyusut kehidupan takdir surgawi. Meskipun Su Fang tampaknya dibatasi oleh rune iblis dan tidak bisa bergerak, sebenarnya, dia tidak takut dengan ki iblis. Dia diam-diam mengaktifkan seni menyusut kehidupan nasib surgawi. Kemampuan ilahi ini sekali lagi melepaskan kekuatannya yang tak tertandingi, berubah menjadi rune dao yang tak terhitung jumlahnya yang mengaktifkan lempeng darah iblis sejati. Lempeng darah iblis sejati berubah menjadi butiran esensi yang dikelilingi oleh rune dao yang tak terhitung jumlahnya. Seiring dengan esensi di tubuhnya, itu mengalir keluar dari kepalanya dan masuk ke mulut para ahli dao iblis. Saudaraku, Raja Iblis pertumpahan darah itu sungguh tidak sederhana. Bahkan dengan begitu banyak dari kita yang mengelilinginya, dia masih berhasil melarikan diri. Namun, dia sudah terkena energi sihir kakak seperguruan senior. Jadi bagaimana jika dia bisa melarikan diri? Dia tidak akan bisa hidup lama. Ini adalah jurang maut, sebuah tempat yang ada di antara dunia dan dunia. Ini adalah sebuah celah antar dunia, dan energi di sini sangat kompleks. Kadang-kadang, akan ada pusaran yang akan mengobrak-abrik semua materi. Saat ini, aku hanya khawatir Raja Iblis bertulang darah akan terkubur di salah satu pusaran itu. Aku ingin tahu harta macam apa itu. Ini ada hubungannya dengan ras Iblisku. Jika aku menemukannya, tentu saja aku tidak akan menyerahkannya. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Jangan pikirkan itu. Jika saudara magang senior tahu, kita semua akan dimurnikan hidup-hidup. Ya-ya. Kedua ahli demonik dao berbisik saat mereka menyerap energinya. 877. Kedua Iblis itu terus menyerap energi dari Sufang dan Raja Bulu Hijau. Energi memancar keluar dari tujuh lubangnya, menyebabkan keduanya gemetar. Sekitar setengah hari kemudian, lingkungan sekitar menjadi dingin dan sunyi. Kekuatan turbulen dari jurang mulai muncul. Sufang tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Senior, apakah Blood Ghost True Demon sudah siap? Dalam sekejap, Raja Bulu Hijau mengirimkan transmisi suara. Hampir, Blood Ghost True Demon sangat kuat. Dia berubah menjadi Ki Iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengannya, mengubah dirinya menjadi darah Iblis. Mengikuti kekuatanku, dia menyerap darah itu ke dalam tubuh Iblis. Baiklah, aku akan mengaktifkan pelat darah Iblis sejati dan secara diam-diam menyerang bayi yang milik Iblis itu. Semuanya sudah siap. Rune Dao yang dibentuk oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi melindungi lempeng darah Iblis sejati, menyembunyikannya dalam energi yang tak terhitung jumlahnya. Itu berubah menjadi cahaya spiritual dan tanpa sadar tertanam di dalam bayi yang milik Iblis. Blood Ghost True Demon juga memasuki tubuh Iblis lainnya. kekuatan takdir tertinggi. Su Fang, yang mengeluarkan sejumlah besar energi esensi, tiba-tiba membuka matanya dan bertepuk tangan. Dengan baik, tangannya menyatu, melepaskan kekuatan roh esensinya. Gemuruh. Iblis di belakangnya, yang sedang menyerap energi, baru saja mendengar sedikit suara. Sebelum dia sempat bereaksi, aura roh esensinya menyembur keluar dari kepalanya dan terus bergetar. Tubuhnya pun terhuyung tak terkendali. Dicelah ilahi jauh di dalam pikiran Iblis. Bukan, itu adalah lempeng darah Iblis sejati. Ini adalah artefak Iblis yang disempurnakan oleh ahli Iblis Surga untuk mewarisi kekuatan Iblis sejati. Bagaimana benda itu bisa memasuki pikiranku secara diam-diam? Tidak. Dicelah ilahi. Lempeng darah Iblis sejati menyatu dengan sejumlah besar rune dan api dao. Itu terus berputar dan berputar, dengan keras menekan roh esensi Iblis. Roh esensi hancur satu demi satu. Bahkan jika Iblis melepaskan rune Iblis, mereka terbakar seluruhnya oleh api rune dao. Berjuang dan putus asa, roh esensi terus hancur dalam skala besar. Di sisi lain, Iblis yang mengendalikan tubuh Raja Bulu Hijau tiba-tiba terbelah. Darah muncrat, dan matanya merah. Dia berubah menjadi orang yang berdarah-darah. Green Feather King memanfaatkan kesempatan itu. Dia berbalik dan melompat, menamparkan kepala Iblis itu. Kepalanya bergetar dan kemudian mulai pecah. Di dalam, orang berdarah lainnya sedang menamparkan tubuh Iblis itu. Itu adalah setan sejati hantu darah. Raja Bulu Hijau merasa tidak nyaman. Dia menghirup udara dingin dan segera melepaskan segelnya, menyedot Iblis yang sedang berjuang itu ke telapak tangannya. Senior. Saat ini, Sufang juga meraih kepala Iblis itu. Dia tidak lagi berjuang. Sufang tersenyum tanpa ampun dan mengejar jurang bersama Green Feather King. Siapa? Siapa? Seorang Iter tiba-tiba muncul dari samping dan meludahkan lidahnya yang berdarah ke arah mereka berdua. Namun, Raja Bulu Hijau mengambil sebuah batu, dan dengan suara hong yang panjang, ketiga lidah darah itu terhalang. Keduanya melarikan diri ke kedalaman jurang secepat mungkin. Beraninya kamu membunuh murid-murid sekte wajah hantuku. Tangkap mereka. Lima ahli sekte wajah hantu dao Iblis segera mengejarnya dengan pedang mereka. Sufang dan Green Feather King mengikuti kekuatan kejatuhan dan melarikan diri lebih dalam ke jurang yang dalam. Hah! Kedua orang yang terbang ke bawah tiba-tiba diselimuti oleh aura memutar yang tak terlihat. Momentum jatuhnya mereka tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, lima Iblis sekte wajah hantu juga menyerang, namun hasilnya tetap sama. Mereka semua terjebak oleh aura terdistorsi, yang menyapu mereka lebih dalam lagi. Salah satu Iblis berseru, ini adalah arus kijurang. Kita berada dalam masalah besar. Ayo kabur! Boom-boom-boom! Lima ahli Iblis dao mengaktifkan item dao mereka pada saat yang bersamaan. Cahaya Iblis yang mengerikan meledak di atas mereka. Mereka baru saja menghancurkan sebagian aura puntiran dan hendak terbang ketika aura puntiran itu sekali lagi menyelimuti mereka berlima. Selanjutnya, Sufang dan Raja Bulu Hijau kebetulan mengikuti kekuatan aura memutar dan muncul di atas lima ahli dao Iblis. Kelima ahli Iblis dao terkejut, tapi kemudian mereka tertawa bersama. Haha, kamu mau pergi kemana? Sufang memasang ekspresi tak berdaya. Sial, sungguh sial, arus abis ki terlalu menakutkan. Ini seperti domain dao. Aku tidak bisa bergerak di dalamnya. Aku tidak menyangka lembah abis menjadi tempat yang berbahaya. Dia menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan bertaruh dan melarikan diri ke lembah abis. Nah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Green Feather King memperhatikan lima ahli Devil Dao. Mari kita lihat kapan arus abis ki ini akan berakhir. Itu benar. Mereka tidak bisa bergerak, dan para ahli Iblis dao juga tidak bisa bergerak. Tidak baik. Setelah beberapa saat, ketujuh dari mereka dengan cepat maju melalui arus abis ki. Mereka mampu menghilangkan meteor apapun yang mereka temui. Namun, tiba-tiba, sebuah batu besar muncul di hadapan mereka. Ketika lima ahli Iblis dao melihatnya, mereka segera mengaktifkan artefak dao pertahanan mereka. Kamu, kamu, kamu. Sufang dan Green Feather King melihat lima ahli Devil Dao dibelenggu oleh arus abis ki. Mereka mengikuti arus abis ki dan menghantam batu besar. Pada akhirnya, arus ki neraka menghilang, dan lima ahli dao Iblis di dalamnya dimutilasi dengan parah. Sufang dan Green Feather King segera membela diri. Heaven Monarch Soul Sword terhalang di depan mereka. Gemuruh. Arus abis ki juga menghempaskan mereka berdua ke dalam batu. Untungnya, Heaven Monarch Soul Sword melepaskan auranya dan memfokuskannya pada batu terlebih dahulu. Meski begitu, keduanya tetap terhempas ke batu. Sejenak mereka merasa pusing dan bingung, melupakan segalanya. Namun, keduanya dengan cepat sadar kembali. Tiga ahli Iblis Dao yang terluka parah terbang dengan pedang mereka, sementara dua lainnya tetap di tempatnya. Sufang berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Mereka sungguh gigih. Senior, kita bukan tandingan mereka. Orang-orang ini bukanlah dewa virtual. Kita hanya bisa terus menurun dan mempertaruhkan nyawa kita. Ayo lakukan. Raja Bulu Hijau setuju. Keduanya mengejar ke bawah seolah-olah mereka tidak berbobot lagi. Ketiga ahli Iblis Dao mengertakkan gigi karena kebencian, tetapi mereka tidak bisa memaksakan diri untuk mengejar mereka. Arus abis ki masih terbentuk. Ketika keduanya terbang melewatinya, mereka masih terkena dampak perlawanan. Seolah-olah ada lapisan jaring yang menghentikan mereka berdua di udara, memperlambat mereka dan membuat mereka terjatuh ke bawah. Ketiga ahli Iblis Dao itu sama. Tut, tut, tut. Mungkin itu adalah gempa susulan arus abis ki, tapi entah kenapa, ada gempa besar di atas mereka. Keduanya mendonga. Itu sungguh mengerikan. Sejumlah besar batu berada dalam kondisi runtuh. Area yang luas seperti bongkahan batu yang jatuh ke arah mereka. Jumlahnya terlalu banyak. Mereka penuh sesak. Ini sudah berakhir. Ini seharusnya menjadi satu-satunya pemikiran di benak mereka. Kali ini, para ahli Iblis Dao melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak lagi mengejar Su Fang dan Green Feather King. Melarikan diri lebih penting. Su Fang dan Green Feather King juga dengan cepat menginjak Heaven Monarch Soul Sword dan menyuntikkan batu abadi. Ketika mereka jatuh, mereka mengubah arah dan mencoba meninggalkan bebatuan yang runtuh. Kekuatan yang runtuh menjadi semakin menakutkan, membentuk area yang luas. Jarak mereka kurang dari sepuluh kaki dari mereka berdua. Untungnya, keduanya masih kesulitan untuk terbang ke tepian. Pada akhirnya, Su Fang tiba-tiba memanggil Wuling Goblin kekuatan suci hidupnya. Tiba-tiba, Wuling Goblin berubah menjadi bentuk aslinya dalam kondisi terkuatnya dan melilit Su Fang dan Green Feather King. Area luas di atas mereka menghantam Wuling Goblin. Tiba-tiba, Wuling Goblin ditelan oleh runtuhan bebatuan di tengahnya. Jurang di sekitarnya menjadi api penyucian yang runtuh. Kultifator manapun yang terkena serangan seperti itu hanya akan menemui jalan buntu. Retakan. Sejumlah besar batu berjatuhan menutupi mereka dan terus berjatuhan. Tak disangka, retakan mulai muncul di tubuh Wuling Goblin. Wuling Goblin terluka. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Perhatikan yang mulia ini. Pada saat hidup dan mati, yang mulia abadi mengambil inisiatif untuk berubah menjadi bentuk aslinya dan tiba-tiba muncul di atas Wuling Goblin. Cangkang kura-kura besar itu hancur oleh bebatuan dan meledak. Kali ini, mereka melihat betapa kuatnya cangkang kura-kura abadi. Itu telah menjadi abadi dan kekerasan cangkang kura-kura bahkan lebih mengerikan daripada saat berada di dunia kecil. Banyaknya batu yang berjatuhan menutupi cangkang kura-kura dan menghantamnya, namun cangkang kura-kura tidak terpengaruh sama sekali. Saat ini, di kedalaman jurang, keruntuhan membentuk tumpukan pasir yang sangat besar. Secara kebetulan, kura-kura kematian berada di tepi tumpukan pasir dan terus mendesak ke arah tepian. Kura-kura abadi juga mulai mempercepat dan akhirnya meninggalkan jangkauan dampak di tengah. Ia sepenuhnya dikelilingi oleh puing-puing dan mendarat di atas batu besar. Wuling Goblin berada di bawah kura-kura abadi. Ia melepaskan tubuh monsternya dan berubah menjadi bentuk aslinya. Ia melihat sekeliling kesakitan. Aku selamat. Kura-kura kematian praktis tergeletak di tanah, menggunakan tubuh monsternya untuk melindungi semua orang. Ia berkata dengan bangga, Yang Mulia inilah yang menyelamatkan Anda. Setelah Yang Mulia ini menjadi seorang abadi, tubuh monster saya menjadi seratus kali lebih kuat daripada ketika saya berada di dunia kecil, atau bahkan seribu kali lebih kuat. Tahun, tubuh monsterku hampir menjadi abadi. Su Fang buru-buru mengeluarkan pil abadi dan memberikannya kepada Wuling Goblin. Green Feather King juga mengambil satu dan memberikannya kepada kura-kura abadi. Memanfaatkan fakta bahwa keruntuhan masih berlangsung, mereka sebaiknya bersembunyi di sini agar tidak ditemukan oleh sekte wajah hantu. Setelah menelan pil abadi, Su Fang juga menelan buah abadi. Dengan cara ini, kekuatan dan tubuhnya yang terluka mulai pulih. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya dan Peng King, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Wuling Goblin. Wuling Goblin adalah iblis batu, dan tubuhnya bahkan lebih tangguh daripada milik Raja Bulu Hijau dan Su Fang. Bahkan tubuh monsternya terluka parah. Su Fang dan Green Feather King juga terluka parah oleh arus jurang. Abis bocah, ada terlalu banyak tempat berbahaya di dunia ini. Jika bukan karena batu besar yang menghalangi arus jurang, kita mungkin telah dibawa ke tempat lain. Betapa menyedihkannya hal itu. Saya mendengar bahwa lembah abis adalah jurang sebuah pesawat, dan terbentuk di dalam sebuah pesawat atau dunia. Dunia besar tidak hanya memiliki jurang pesawat, tetapi juga daerah terpencil, zona bahaya, dan reruntuhan kuno. Di masa depan, kami benar-benar tidak bisa berlarian seperti lalat tanpa kepala. Ketika mereka berangsur pulih, keruntuhan di sekitar mereka masih berlangsung. Mereka tidak terburu-buru, karena mereka sudah ada di sini, sebaiknya mereka menunggu dengan sabar. Selain itu, mereka mungkin bisa menghindari sekte wajah hantu. Sekitar lima tahun kemudian, Su Fang, Green Feather King, dan Wuling Goblin semuanya telah pulih. Saat ini, masih ada pergerakan dari keruntuhan, namun tidak ada lagi ancaman. Kura-kura abadi dan Wuling Goblin segera menghilang, kembali ke pagoda enam jalan Suanhuang. Suara mendesing. Keduanya terbang keluar dari reruntuhan. Green Feather King melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah reruntuhan jurang yang seperti kuburan. Di tengahnya terdapat pusaran pasir, dan reruntuhannya masih berjatuhan ke dalam jurang. Mungkin, tempat ini akan hilang dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Keduanya mengatur pernafasan mereka dan mulai terbang menuju puncak jurang. Namun kecepatan mereka sangat lambat karena ada daya isap takasat mata yang datang dari dasar jurang. Seolah-olah semua yang ada di jurang itu terpaku erat padanya. Oleh karena itu, keduanya sangat lambat dan hanya bisa terbang bagian demi bagian. Ledakan. Saat ini, beberapa puing tiba-tiba berjatuhan dari sisi lain. Segera setelah keduanya menghindarinya, mereka melihat dua iblis mengejar dewa berdarah yang terus-menerus mengeluarkan darah. Mereka terus menggunakan artefak tau mereka untuk memecahkan batu dan mengejar dewa abadi itu. Terlebih lagi, kedua iblis itu menggunakan artefak iblis yang sangat kuat untuk membunuh. Batuan apapun yang terkena demonikki mulai pecah. Ledakan. Sufang dan Green Feather King segera bersembunyi. Mereka tidak berani menimbulkan masalah. Setelah penyisiran, hanya ledakan keras yang terdengar. Seketika, kemegahan dampak blutki ada di mana-mana. Peledakan diri. Green Feather King melihat ledakan mengerikan di sekitar mereka. Jika bukan karena batu besar di belakang mereka, mereka akan berubah menjadi debu seperti batu biasa di sekitar mereka. Orang ini meninggal dengan sangat mengenaskan. Pada akhirnya, dia meledakan dirinya sendiri. 878. Sufang juga melihat ledakan besar di sekelilingnya, menyebabkan banyak kidarah dan kisejati menghilang. Dia menghela nafas. Dikejar oleh sekte wajah hantu, artefak dao mereka luar biasa, dan kedua dewa itu juga ahli yang tiada taranya. Nasib dewa ini tidak baik. Tampaknya sekte wajah hantu sangat kuat di dunia besar Yuan Lu. Kita harus lebih berhati-hati. Green Feather King dan Sufang bersandar di batu, punggung mereka menghadap ledakan segala sesuatu di sekitar mereka runtuh. Hah, gelombang. Sedikit yang mereka ketahui. Gelombang cahaya merah darah lainnya meledak dengan hebat. Sufang merasakan Ki kehidupan khusus yang datang bersamaan dengan dampak destruktifnya. Dia melihat ke kanan dan melihat cahaya darah menyelaukan datang dari dalam cahaya darah. Dia melihat lagi dengan rasa ingin tahu dan melihat bahwa di dalam cahaya darah ada batu abadi darah yang tidak beraturan. Dengan cepat ia terbang melewati kanannya bersamaan dengan momentum cahaya darah. Sungguh kehidupan yang mengejutkan, Ki. Itu hanya sekilas. Dengan tubuh fisik Sufangda yang sempurna, tubuh sejati transformasi darah, dan tubuh sejati terate hitam, dia dapat melihat bahwa batu abadi darah itu mengandung Ki kehidupan yang tak terlukiskan. Harta karun. Sambil berpikir, dia melambaikan tangannya dan meraihnya. Dengan suara mendesing, cahaya yang dalam tiba-tiba melintasi cahaya merah darah, dan kemudian batu abadi berwarna merah darah berputar di udara dan muncul di tangan Sufang. Raja bulu hijau melihat Sufang telah bergerak saat ini dan melepaskan auranya. Dia sangat bingung dan khawatir, tetapi ketika dia melihat batu darah abadi di tangannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Mungkinkah itu harta karun? Aku juga tidak tahu. Singkatnya, batu ini mengandung Ki kehidupan yang sangat misterius. Tidak bagus, kedua ahli sekte wajah hantu itu sepertinya sedang mendekati tempat ini. Sufang melihat ke kanannya dengan cemas. Gunakan aura ilahi bumimu, dan aura di sekitarnya akan berfluktuasi. Mereka mungkin tidak dapat menemukan kita. Aura ilahi, berkah. Pagoda enam jalan Suanhuang melepaskan aura ilahi dan mulai memberkati tubuh fisik Sufang. Setelah pemberkatan, aura ilahi bumi menyebar ke seluruh tubuh Sufang. Setelah beberapa saat, dia melepaskan cahaya kuning tanah, dan perlahan berubah menjadi warna yang sama dengan batu. Mereka menunggu dengan ketakutan selama beberapa saat. Saat ini, sisa tenaga masih menyala, dan lingkungan sekitar masih runtuh. Sufang, yang terus-menerus mengaktifkan kemampuan tahap kesempurnaannya, tiba-tiba mendengar dua pembangkit tenaga listrik dao iblis sekte wajah hantu muncul satu mil di belakangnya, dan mereka masih berbicara. Raja iblis bertumpah darah sebenarnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia lebih memilih mati daripada memberi kita harta karun itu. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke tangan kita, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Itu sebabnya dia membuat pertaruhan seperti itu. Namun, kami datang ke sini di bawah perintah sekte kami untuk mencari harta karun. Sekarang Raja iblis bertumpah darah telah menghancurkan dirinya sendiri, harta karun itu seharusnya diledakkan ke dalam jurang juga. Itulah bagian yang sulit. Lembah jurang neraka adalah ruang waktu yang terputus antara dunia dan pesawat. Di dalamnya terdapat segala macam kekuatan alam yang misterius. Dasar lembah jurang neraka adalah jurang tak berujung di mana tidak ada kehidupan yang dapat bertahan. Itu harta karun itu mungkin jatuh ke dalam jurang dengan keruntuhan yang disebabkan oleh ledakan. Dengan kultivasi kita, mustahil bagi kita untuk memasuki jurang tak berujung. Hanya master sekte kita yang tiada taranya yang bisa masuk. Kita hanya bisa kembali ke sekte dan melapor kembali. Tapi apakah harta itu adalah sepotong batu giok berwarna merah darah, agulungan berwarna merah darah, atau pedang berwarna merah darah? Orang-orang dari 10 ribu sekte pemenang tidak bisa memastikannya. Kami juga tidak melihat Raja Iblis bertumpah darah menggunakan harta itu. Siapa yang peduli apa itu? Jika sekte menginginkan harta ini, mereka pasti tidak akan membiarkanmu dan aku mengambil risiko memasuki jurang tak berujung untuk mencarinya. Tugas tanpa pamri seperti ini, lupakan saja. Pergi dan kumpulkan sesama anggota sekte. Kami akan segera kembali untuk melapor. Di bawah kemampuan perfection stage, dia mendengar dua pria parubaya berbicara di jurang di belakang batu besar. Mendengar pihak lain pergi, pedang yang tergantung di hatinya segera tenggelam. Su Fang perlahan-lahan menjadi tenang. Dunia besar tak terlukiskan. Ada banyak harta karun yang telah lahir. Sekte wajah hantu pasti tidak akan tinggal di jurang berbahaya ini. Sekitar setengah hari kemudian, keduanya bersembunyi di balik batu besar. Batu besar ini sedikit jatuh ke dasar jurang. Tidak dapat merasakan aura iblis apapun, Su Fang dan Raja Bulu Hijau segera muncul. Setelah menyembunyikan auranya, mereka menginjak Lord of Soul Sword dan perlahan menghindari kekuatan yang runtuh. Terutama aliran udara jurang terlalu menakutkan. Begitu mereka tersedot ke dalamnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Setelah dua hari, mereka meninggalkan jurang maut. Seperti yang diharapkan, mereka tidak melihat satupun penggarap sekte wajah hantu. Tapi Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan dan masih merasakan beberapa makhluk abadi di sekitar jurang. Aura mereka. Lembah jurang. Ini juga pertama kalinya Su Fang dan Green Feather King melihat seperti apa jurang itu. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Ini bukan lagi tebing laut batu hitam. Lingkungan di sekitarnya adalah tanah terpencil, tapi ada juga beberapa hutan. Jurang tersebut seperti sabuk retakan yang membagi tanah terpencil menjadi dua, membentuk sebuah ngarai, namun jauh lebih besar dari ngarai. Itu memancarkan aura putih ke abu-abuan yang kompleks. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jurang tersebut sangat berbeda dengan aura alam di luar. Di dalam jurang, semuanya dipenjara. Seolah-olah ada iblis tak berujung di dasar jurang, menyerap materi dan kekuatan alam melalui jurang tersebut. Bagian dalam dan luar jurang maut adalah dua dunia yang sangat berbeda. Melihat tempat berbahaya seperti itu, memikirkan kehancuran mengerikan yang disebabkan oleh keruntuhan dan aliran udara jurang, mereka merasa kedinginan. Jurangnya sudah sangat menakutkan. Seberapa menakutkankah jurang yang sebenarnya? Untungnya, kita keluar hidup-hidup. Nah, kita harus mencari tempat untuk bersembunyi. Raja bulu hijau tiba-tiba menepuk bahu Sufang. Saat Sufang mengangguk, keduanya segera terbang menjauh dari jurang dengan pedang mereka. Setelah memasuki tanah terpencil, mereka menemukan aura iblis yang tak ada habisnya dan aura jahat. Tampaknya bukan hanya jurang maut saja yang menakutkan, tetapi daratan di sekitarnya juga lebih berbahaya. Setelah beberapa hari, keduanya menemukan pegunungan tanpa aura yang mengancam dan bersembunyi. Sufang membiarkan ke enam goblin besar, bailing, dan penyu abadi keluar untuk berkultivasi. Dia juga memberi mereka pil, buah abadi, dan batu abadi untuk diolah. Beberapa batu abadi mengandung esensi dunia serta energi spiritual. Itu adalah harta tambahan yang paling umum digunakan oleh para petani. Hanya setelah melakukan semua ini barulah mereka dapat berkultivasi dengan damai. Setelah beberapa saat, aku harus menjalani kesengsaraanku. Aku akan beralih dari satu bencana ke dua bencana surgawi. Kekuatan Sufang secara keseluruhan terus meningkat. Dia juga mengeluarkan dua mayat iblis yang dia peroleh. Yang pertama dia lihat adalah topeng gosvessek. Tengkorak itu agak menakutkan. Lalu dia mengambil hartanya. Dia memperoleh dua cincin penyimpanan. Tidak ada harta khusus di tubuhnya selain ki iblis. Sufang melahap sebagian ki iblis dan kemudian memberikan dua mayat abadi kepada iblis sejati hantu darah untuk dimakan. Setelah iblis sejati hantu darah melahap mereka, dia mungkin akan menjadi orang terkuat di sini. Itu karena tidak perlu mengalami kesengsaraan. Budidaya adalah Setelah menyatu dengan dua mayat iblis dao yang kuat, kekuatan iblis sejati hantu darah akan meningkat berkali-kali lipat. Hantu darah iblis sejati meraung beberapa kali dan menyapu kedua mayat itu ke dalam lempeng darah iblis aslinya. Sufang kemudian memeriksa kedua cincin itu. Setelah menghabiskan banyak usaha, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk melepaskan segel di dalamnya. Ketika dia memasuki cincin itu, dia menemukan bahwa ruang di dalamnya tidak sebesar pot abadi di alam semesta kecil. Namun, ukurannya juga tidak terlalu kecil. Ada berbagai macam sumber daya jahat di dalamnya, serta batu abadi dan beberapa manual rahasia. Meski jumlahnya tidak banyak, namun susunannya masih mempesona. Terutama artefak dao. Ada hampir sepuluh artefak dao di cincin penyimpanan dua ahli iblis dao. Kualitas mereka agak biasa saja. Sufang juga membiarkan monster angin ungu dan goblin besar lainnya memiliki artefak dao. Dia juga membersihkan pil abadi dan beberapa sumber daya yang dapat dimurnikan. Di masa depan, semua orang bisa mengkonsumsinya dan mengolahnya bersama. Peta Yang saya butuhkan adalah peta Yuan Fortune Great World. Tiba-tiba, senyuman terkejut muncul di wajah Sufang. Ternyata dia telah mengeluarkan beberapa gulungan abadi. Ketika dia membuka lipatannya, itu adalah peta dunia besar keberuntungan Yuan, serta peta kasar dunia besar di sekitarnya. Itu terlalu detail. Pada pandangan pertama, dia melihat dunia besar au abadi tempat anak bintang tujuh, guru abadi Leng Xin, dan klan Jing berada. Jaraknya cukup jauh dari Yuan Fortune Great World. Dia juga bisa melihat dunia abadikian besar dan dunia besar yang membawa langit. Untuk saat ini, dia masih perlu mengetahui segalanya tentang Yuan Fortune Great World. Dia membuka gulungan kuno lainnya, yang merupakan peta rincin dari Yuan Fortune Great World. Dia pertama kali menemukan Ascension Pool. Lebih baik dia tidak melihat. Ketika dia melihat peta, dia melihat ada banyak Ascension Pools di sekitar peta. Seharusnya jumlahnya lebih dari 20. Mereka semua berada di perbatasan dunia besar dan sangat terpencil. Lambat laun, ia menemukan tebing laut Blackstone dan lembah jurang raka. Baru pada saat itulah Sufang dengan jelas mengunci posisinya. Ada banyak tebing laut batu hitam di dunia besar keberuntungan Yuan. Jumlahnya lebih dari 10. Salah satunya sangat luas. Itu puluhan kali lebih besar dari tebing laut Blackstone yang pernah dia lihat sebelumnya. Sangat mengejutkan. Alam abadi awan putih masih sangat jauh dari alam abadi roh 6. Letaknya hampir di kedalaman timur dunia besar keberuntungan Yuan. Saya rasa itulah inti dari dunia besar ini. Ketika Sufang memperhatikan alam abadi roh 6, dia dapat menemukan satu alam abadi. Itu adalah alam abadi awan putih tempat raja abadi awan putih berada. Sangat mudah untuk menemukannya. Dia bisa melihat alam abadi awan putih yang paling menarik perhatian dalam sekejap. Rumah Jianwu Tidak jauh dari alam abadi roh 6, dibalik beberapa gunung, Sufang akhirnya melihat Istana Jianwu. Jianwu Manor ini juga sangat aneh. Itu tidak ada di alam abadi manapun. Sebaliknya, itu dibangun di gurun kosong antara beberapa alam abadi. Sepertinya Jianwu Manor sangat kuat. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan alam abadi, ia masih dianggap sebagai kekuatan yang kuat di dunia besar keberuntungan Yuan. Setelah beberapa saat, dia mengubah peta itu menjadi jejak pola sejati dan menyerahkannya kepada Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Kura-kura abadi, dan Goblin besar lainnya untuk diintegrasikan. Dengan cara ini, setiap orang memiliki pemahaman tertentu tentang Yuan Fortune Great World. Batu abadi berwarna darah ini seharusnya adalah giyok darah yang dicari oleh sekte wajah hantu. Batu itu berasal dari tebing laut batu hitam. Lampu merah darah muncul di tangan kiri Sufang. Cahaya merah darah yang redup sedikit berbintik-bintik. Blut jade ini sepertinya merupakan bagian yang rusak. Ada tanda-tanda jelas bahwa itu akan rusak. Itu tidak besar. Ukurannya setengah telapak tangan. Untuk beberapa alasan, selama seseorang bersentuhan dengan aura Blut jade, seseorang akan merasakan aura kehidupan misterius. Harta karun yang muncul. Blut jade itu tidak sederhana. Itu memiliki latar belakang yang bagus. Segera, dia meneteskan setetes darah ke dalamnya. Dengan keterampilan yang hebat, Sufang mulai mengintegrasikan Blut jade. Dia ingin melihat rahasia apa yang dimilikinya. Dia tidak menyangka darahnya akan menetes ke Blut jade. Dia berpikir bahwa Blut jade akan sulit untuk diintegrasikan. Bagaimanapun, itu adalah harta karun yang muncul. Namun pada akhirnya, darahnya diintegrasikan ke dalam Blut jade. Kemudian, tubuh dan kesadarannya secara alami terintegrasi dengan Blut jade. Dia melepaskan sedikit kesadarannya dan mulai memasuki Blut jade. Di depannya ada lapisan formasi susunan berwarna merah darah. Saat dia menantikan apa yang ada di dalamnya, Sangkar besar berwarna merah darah tiba-tiba muncul di depannya. Sangkar itu sepertinya mengurung monster yang tiada tarahnya, dan ia melepaskan api yang mematikan. Itu terbakar. Sangkar berwarna merah darah itu terbakar. Melihat pemandangan ini, Su Fang dah kaget. Ada terlalu banyak harta karun di dunia. Dia tidak tahu harta atau rahasia apa yang ada di Blut jade ini. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa di dalam Sangkar berwarna merah darah, ada seseorang berjubah merah darah yang diikat dengan rantai. Dia duduk bersila di tengah. Itu memang orang berjubah merah darah. Sepertinya seluruh tubuhnya terbuat dari darah. Dia telah menyatu dengan Sangkar, rantai, dan api di sekelilingnya, dan terus menyala. Tatapan Su Fang sedikit berubah. Ia bukanlah orang yang hidup. Ia bukanlah tubuh dari daging dan darah. Ia adalah roh primordial. Jadi diok darah ini memiliki roh primordial yang tersegel di dalamnya. 879 Untungnya, itu adalah Yuan Spirit. Jika itu adalah semacam kekuatan, orang hidup, atau monster, Su Fang benar-benar tidak akan berani melangkah lebih dekat. Namun meskipun itu adalah Yuan Spirit, Yuan Spirit dan segel penjara ini sungguh luar biasa. Su Fang belum pernah melihat Yuan Spirit seseorang tersegel dalam lingkungan seperti itu. Dari sini, bisa dilihat betapa luar biasa Yuan Spirit orang ini. Dengan hati-hati dan rasa ingin tahu, Su Fang mendekat selangkah demi selangkah. Dia ingin melihat lebih dekat roh primordial yang tersegel dalam rantai dan melihat orang seperti apa itu. Saat dia hendak mencapai penjara darah, orang berjubah darah itu tiba-tiba berkata, sebenarnya ada seseorang yang bisa datang ke sini. Apakah dia mengejek dirinya sendiri? Mungkin hanya orang berjubah darah yang tahu. Setelah dia selesai berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya. Su Fang merasa seperti sedang menghadapi musuh besar dan tidak berani melangkah lebih dekat. Pada saat ini, orang misterius berjubah darah mengungkapkan penampilan aslinya. Dia bukan seorang lelaki tua, dia juga bukan seorang lelaki parubaya. Sebaliknya, itu adalah seorang pemuda berusia awal dua puluhan yang seumuran dengan Su Fang. Pria ini memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia memiliki wajah persegi dan janggut keriting yang memancarkan aura heroik dan kasar. Jika seseorang tidak memperhatikan penampilannya dengan cermat, dia akan menjadi pria parubaya berusia empat puluhan. Tapi ini adalah masa muda. Pemuda berjubah darah tidak bisa bergerak. Hanya kepalanya yang bisa bergerak. Saat dia melihat keterkejutan Su Fang, dia juga terkejut. Untuk bisa datang ke sini, sepertinya kamu dan aku sudah ditakdirkan. Su Fang menjadi tenang, mengetahui bahwa orang ini tidak akan bisa melarikan diri dari penjara. Dia tidak berada dalam bahaya besar. Terlebih lagi, dari tatapan dan sikap pemuda ini, dia tidak merasakan adanya ancaman sama sekali. Saat itulah Su Fang perlahan-lahan menjadi rileks. Tuan, Anda sangat kuat. Sungguh Yuan Spirit yang kuat. Untuk dapat bertahan hidup setelah disegel di ruang seperti itu, saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman, tetapi saya belum pernah melihat Anda seperti ini. Pemuda itu berkata, kamu belum melakukannya, tapi kamu pernah melihatku. Di masa lalu, ada seorang penggarap jalan iblis bernama Raja Iblis Bertulang Darah Batu Giok Darah. Tapi dia tidak pernah berhasil. Jadi dia datang kepadaku. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Su Fang bingung. Raja Iblis Bertumpah Darah itu jauh lebih kuat darinya, jadi mengapa dia tidak bisa memasuki Batu Giok Darah? Kamu memiliki tubuh kuno yang sempurna. Itu benar. Saya secara tidak sengaja mengembangkan seni tubuh fisik sempurna di dunia kecil dan menjadi seorang penggarap tubuh fisik sempurna. Anda memiliki penglihatan yang bagus. Ketika saya naik ke dunia besar, saya bertemu banyak dewa, tetapi hanya Anda yang dapat melihat melalui fisik saya tubuh. Saya tidak hanya dapat melihat bahwa Anda telah mencapai tubuh daging sempurna, tetapi Anda juga telah menyatu dengan kekuatan tubuh daging lainnya, menyebabkan tubuh daging sempurna Anda terus berubah. Bahkan di antara para penggarap tubuh daging yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno, Anda adalah seorang keberadaan yang luar biasa, satu dari sepuluh ribu. Mungkinkah saya bisa datang ke sini karena perbedaan tubuh fisik saya? Kamu cerdas. Kamu seorang ascender, tetapi kamu hanya berada di alam surgawi terbang. Kamu adalah seorang penggarap alam bencana. Hanya seorang kultifator dengan tubuh fisik yang kuat yang dapat menyatu dengan kekuatan lebih besar dan membawanya ke alam agung. Dunia. Apakah kamu juga seorang kultifator tubuh dagingan? Mendengar ini, mata Sufang tiba-tiba membelalak. Dia menilai pria yang disegel di penjara berdarah itu dengan lebih terkejut lagi. Itu benar. Itu sebabnya saya katakan dari awal bahwa Anda dan saya sangat ditakdirkan. Anda dan saya sama-sama adalah kultifator tubuh dagingan. Itu sebabnya darah Anda bisa menyatu dengan batu giyok darah ini. Pria misterius berbaju merah itu bergumam, blut jade ini tidak sederhana. Ini adalah harta budidaya paling berharga di keluarga ku. Darah yang dapat diterimanya juga merupakan keberadaan paling unik di dunia ini. Tubuh fisikmu telah melampaui tak terhitung jumlahnya. Para kultifator di dunia agung langit dan bumi yang cerah ini. Itu tidak mungkin. Mungkinkah aku satu-satunya di dunia hebat ini yang memiliki tubuh fisik sempurna dari saman kuno? Ini membingungkan Sufang. Tentu saja tidak. Dunia hebat secara alami memiliki seni tubuh jasmani kuno yang diwariskan. Dengan metode penanaman yang berbeda, telah lama ada sejumlah besar penggarap tubuh fisik sempurna. Anda adalah salah satu dari mereka, dan saya juga. Tapi Anda adalah yang terbaik di antara mereka. Dan siapa yang kamu segel di sini? Kamu bisa memanggilku Luo. Meskipun aku beberapa tahun lebih tua darimu, kami terlihat seumuran. Tidak perlu mewaspadai aku. Terjebak di sini, aku tidak bisa pergi selama sisa hidupku. Luo. Pria ini memiliki nama yang sederhana, namun aneh, namun kuat. Sufang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak terlalu dia pikirkan. Luo, karena aku bisa datang ke sini, aku seharusnya bisa mengendalikan kekuatan diok darah dan membiarkan Yuan spiritmu pergi dari sini. Aku bisa membantumu. Terima kasih, tapi itu tidak mungkin. Pertama-tama, basis kultifasimu terlalu rendah. Yang terpenting, harta klan yang menyegelku terpecah menjadi beberapa bagian. Diok darah yang kamu lihat sekarang hanyalah salah satu bagiannya. Masih ada beberapa keping lagi. Saat pergolakan terjadi, diok darahnya hancur, dan mereka berakhir di dunia yang berbeda. Dunia berubah. Apakah saat matahari pertama dan kedua terbit? Mem, saat matahari surgawi pertama terbit, diok darah roh primordial yang menyegelku tiba-tiba keluar dari segelnya. Saat ia lolos, ia hancur sedikit. Potongan ini dipindahkan ke dalam jurang pesawat dan secara tidak sengaja datang ke sebuah jurang di dunia besar keberuntungan Yuan. Secara kebetulan, aku bertemu dengan Raja Iblis pertumpahan darah dan kamu. Dunia lain berubah. Kamu adalah juru selamat. Penyelamat. Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Mereka adalah eksistensi paling misterius di antara manusia. Saat rohyuanku lolos dari segel ketika dunia berubah, aku mungkin menyerap kekuatan juru selamat. Aku bisa dianggap sebagai juru selamat. Seorang juru selamat. Sufang tersenyum kaget dan melangkah keluar penjara darah. Dia hanya berjarak 10 meter dari Luo, tapi rasanya seperti berada di ujung bumi. Kebetulan sekali, namaku Sufang. Aku tidak punya banyak teman, tapi dua di antaranya adalah juru selamat. Aku tidak menyangka akan bertemu juru selamat lain hari ini. Aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkanmu dari darah ini. Giyok. Tidak, terima kasih atas kebaikanmu. Giyok darah ini adalah harta keluargaku. Kamu tidak bisa memindahkannya. Jika kamu bisa membukanya, aku mungkin bisa menggunakan kekuatanmu untuk membebaskan diri saat kamu masuk. Dan jika kamu ingin mengeluarkanku, kamu harus mengumpulkan semua batu Giyok darah dan membiarkan Yuan Spiritku menyatu dengannya. Itu bukan masalah. Saya kebetulan berada di dunia besar. Saya akan pergi ke banyak dunia besar dan mengumpulkannya secara perlahan. Saya juga dapat membantu Anda menemukan tubuh fisik baru. Menemukan tubuh fisik? Ya, kalau tidak, mustahil menyelamatkan Yuan Spiritmu tanpa tubuh fisik di masa depan. Haha, Luo tertawa. Bagaimana? Sufang semakin bingung. Bagaimana kamu tahu aku terjatuh jika aku memiliki tubuh fisik? Roh Yuanmu tersegel di sini. Tentu saja, kamu tidak memiliki tubuh fisik. Anda salah. Salah. Luo menjawab dengan jujur, aku belum mati. Aku masih hidup dan sehat. Hanya saja seorang ahli tertinggi memisahkan tubuh fisikku dari jiwa Yuan ku dan menyegelnya. Tubuh fisikku dan jiwa Yuan masing-masing tersegel dalam sebuah misteri kuno dan tempat berbahaya. Tubuh fisikku masih hidup dan memiliki vitalitas. Sedang tertidur lelap, jadi aku belum mati. Sufang terkejut. Apakah kamu seorang maha kuasa kuno atau iblis kuno? Tubuh fisiknya dan Yuan Spirit dipisahkan. Dan mereka disegel secara terpisah. Eksistensi macam apa ini? Haha. Ekspresinya membuat Luo Wei Ran tertawa. Saya sangat kuno. Saya tidak bisa dianggap sebagai yang maha kuasa, tetapi saya juga bukan iblis kuno. Namun di mata sebagian manusia, saya dapat dianggap sebagai iblis kuno. Saya, Luo Senglai, berbeda, tapi pada akhirnya, aku tetap berakhir seperti ini. Perlahan menunggu kematian, atau disegel selamanya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Tiba-tiba, Su Fang teringat pada Dewa Gemuk yang telah meninggal di Gerbang Sianza. Ekspresi putus asa dan menyakitkan seperti itu ketika dia meninggal. Ada kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Itu ditekan, disegel, dan kebebasan seseorang hilang selamanya. Raja Penyegel S dan Dewa Gemuk di Gerbang Sianza adalah salah satunya. Luo di depannya ini juga salah satunya. Luo memandang Su Fang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi jangan berpikir untuk membantu saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Anda tidak dapat melakukannya. Bahkan jika Anda bisa, Anda harus mengambil risiko yang tidak terbayangkan dan ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah belenggu Yuan Spiritku telah lolos dari segel dengan batu giyok darah, membiarkan Yuan Spiritku bertemu denganmu dan melihat dunia tanpa batas, itu bukan hal yang buruk. Kamu sudah membantuku dengan mengobrol denganku. Setelah bertahun-tahun, kamu, saya adalah kultifator pertama yang datang ke batu giyok darah dan berbicara dengan saya. Su Fang tiba-tiba terdiam. Dia menghadapinya dengan tenang. Aku memang lemah, tapi ini salahku menghadapi situasi seperti ini. Aku, Su Fang, suka menantang hal yang mustahil dan melawan surga. Aku ingin melihat seberapa kuat giyok darah di belakangmu. Jangan sekarang, tapi siapa yang tahu di masa depan. Saya lebih lugas. Anda adalah orang yang sombong, jadi saya mengerti bahwa Anda tidak suka mendengarkan saya. Tetapi jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka jadilah ahli puncak dunia yang hebat. Kapan hari itu datang, aku akan memberitahumu. Mari kita lihat apakah kamu dapat mencapai hari itu dan biarkan aku berbicara denganmu dengan tubuh asliku. Saya akan bekerja keras, bukan untuk membuktikan apapun untuk Anda, tetapi untuk membuktikan diri saya sendiri. Saya ingin hidup lebih cemerlang dari orang lain dan melakukan hal mustahil yang tidak bisa dilakukan orang lain. Pergilah dan jalani kesengsaraanmu. Kamu telah melepaskan Ki Bencana Surgawi. Kamu akan menerobos ke Ki Bencana Surgawi yang kedua. Aku akan berbicara denganmu lain kali ketika aku punya waktu. Su Fang tersenyum kaget. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa dia akan menjalani kesengsaraannya. Setelah pergi, Luo yang misterius itu tiba-tiba meronta beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia menghela nafas tanpa daya. Sudah berapa tahun, jika aku memiliki kebebasan Su Fang, aku pasti sudah mendapatkan fisik raja dan menjadi tubuh terkuat di klan. Berdengung. Kesadaran Su Fang kembali ke tubuh aslinya. Rentetan Ki Bencana Surgawi dilepaskan. Penampilan Luo muncul di benaknya. Dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia datang ke sisi lain pegunungan, lima mil jauhnya, dan mulai melepaskan Ki Bencana Surgawi. Kura-kura abadi juga mengikuti dan melepaskan tubuh aslinya. Itu terletak di lembah di atas tanah, hampir menempati seluruh lembah. Kesengsaraan besar melanda langit, penuh dengan bencana alam mengerikan yang menghancurkan langit. Bencana alam itu seperti amukan langit. Kesengsaraan besar ini akan menghadapi kesengsaraan ilusi, kan? Kesengsaraan ilusi. Setelah melangkah ke alam peri, hal yang paling menakutkan adalah bencana alam kiamat. Itu bukanlah kekuatan bencana alam kiamat, tapi kesengsaraan ilusi. Gemuruh. Satu jam kemudian, kesengsaraan bencana alam kiamat lima mil di atas terbagi menjadi lapisan atas dan bawah, terus mengembun. Aura Sufang juga mencapai puncaknya, melonjak keluar. Dia menatap langit dengan mata berbinar. Kesengsaraan bencana alam kiamat sudah sangat mengerikan, namun masih ada kesengsaraan ilusi. Fokus saya adalah menghadapi kesengsaraan ilusi. Hati dan kehendak dao saya tidak boleh relax sedikitpun, dan biarkan kesengsaraan ilusi memanfaatkannya. Membelanjakan. Setelah dia selesai berbicara, kesengsaraan surgawi di langit merobek langit menjadi beberapa bagian. Segera, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Sufang mulai membentuk formasi, melepaskan pertahanan terkuat. Dia juga membiarkan kura-kura abadi bersiap-siap. Dua kesengsaraan besar, dua tantangan, pasti luar biasa. Setelah menunggu sekitar setengah waktu dupa, tiba-tiba, sebagian langit terkoyak oleh kekuatan sobek yang sangat deras. Kekuatan sobek langsung melesat ke arah Sufang dengan momentum yang luar biasa. Nak, kesengsaraan bencana alam kiamat ini bukanlah bencana surgawi biasa. Ini tidak cocok untukku. Sebaiknya kau tangani sendiri. Aku pergi. Tanpa diduga, ketika kura-kura kematian melihat bencana surgawi yang begitu mengerikan, ia benar-benar berubah menjadi tubuh aslinya dan meninggalkan lembah. Bukankah terlalu cepat untuk melarikan diri? Siapa bilang kura-kura itu lambat? Sufang ingin menamparnya saat ini. 880. Setelah menyaksikan kura-kura kematian pergi, Sufang mulai melepaskan kekuatan penuhnya, berubah menjadi cetakan telapak tangan yang mencengkram bencana kiamat seperti ribuan tangan raksasa. Bencana kiamat mencoba menelan manusia yang lebih kecil dari semut di depannya dengan momentum yang runtuh. Ledakan. Ledakan. Dengan tubuh yang mampu menopang langit, Sufang melayang dalam barisan. Menghadapi bencana kiamat yang runtuh, jejak telapak tangan yang memenuhi langit menghancurkan bencana kiamat sedikit demi sedikit. Nyala api dalam jumlah besar dan suara guntur tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Saat ini, seolah-olah dia berada di tengah pusaran bencana. Ledakan. 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 Pecahan-pecahan bencana kiamat terus berjatuhan ke tanah, menyebabkan ledakan yang memekakan telinga di sekitar Sufang dan mengguncang bumi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sufang mulai berkeringat. Ini mungkin satu-satunya saat dalam sejarah kultivasinya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi. Dia tidak tahu berapa banyak jejak telapak tangan yang berisi kekuatan dahsyat yang dia ambil, menyerang bencana kiamat yang runtuh berulang kali. Guntur bergemuruh di sekelilingnya, api berkobar, dan bencana kiamat yang runtuh di atasnya. Sufang berada dalam keadaan bencana besar, dan dia berada dalam bahaya mematikan setiap saat. Ledakan. Bencana kiamat dalam jumlah besar lainnya datang dari langit. Sufang hampir hancur oleh kekuatan yang runtuh, dan dia tidak bisa melihat langit. Terutama Guntur dan api yang membara, yang terus-menerus mengguncang celah dan pikiran ilahinya. Api dan Guntur menyatu, menghancurkan lapisan pertahanan. Apa yang salah? Melampaui kesengsaraan surgawi untuk memecahkan bencana kiamat. Tiba-tiba, Sufang melihat beberapa pecahan bencana kiamat jatuh dari langit, membentuk bentuk kura-kura abadi. Pada awalnya, dia mengira itu adalah kura-kura abadi, namun pada detik berikutnya, dia menemukan bahwa itu bukanlah kura-kura abadi, melainkan roh kura-kura naga yang memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Menentang untuk menjadi abadi, ikuti untuk menjadi manusia fana. Saya ingin keluar dari tubuh fana saya dan keluar dari alam fana. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Dia menggunakan fire cloud fish aura dalam jumlah besar untuk menyerang roh kura-kura naga yang dibentuk oleh pecahan bencana kiamat. Selamat tinggal, selamat tinggal. Roh kura-kura naga hancur, dan lebih banyak pecahan berjatuhan di sekelilingnya. Pecahan roh kura-kura naga juga berjatuhan di sekelilingnya. Mengaum. Secara mengesankan. Teriakan kejam datang dari suatu tempat. Di belakang roh penyunaga yang hancur, roh penyunaga yang besar tiba-tiba muncul. Ia menginjak sungai yang begelombang dan mengapum di air dengan mulut terbuka lebar. Roh penyunaga tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Nak, sungai paru ikan ini adalah wilayahku. Aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, kakek penyu akan memakanmu. Anda akan menghentikan saya untuk melangkah ke jalur kultifasi lagi. Perhatikan bagaimana saya akan memotong cangkang kura-kura Anda. Setelah melihat roh penyunaga berbicara, Su Fang sangat marah. Kita harus tahu bahwa roh kura-kura naga telah menghentikannya di sungai paru ikan dan hampir menyebabkan dia mati di sungai. Karena dia menemukannya hari ini, dia pasti akan membunuhnya. Dia meninju langit yang penuh dengan teknik tinju, menyebabkan sungai di sekitar roh penyunaga pecah sedikit demi sedikit. Kemudian, dia memukul lagi dengan kecepatan kilat, menyerang roh penyuh yang tak mati. Tiba-tiba, ledakan yang tak terlukiskan terjadi di atasnya. Cahaya ledakan itu sebenarnya pasir, pasir kuning. Su Fang sedikit terkejut. Dia tidak tahu kekuatan apa yang akan muncul. Dia melepaskan pertahanannya dan melayang di dunia pasir kuning yang terbentuk akibat ledakan. Retakan. Sambil menunggu, dia menendang sesuatu di bawah kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat ada beberapa set tulang di bawah kakinya. Dia telah menendang mereka ke mana-mana. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat pilar surgawi Sentuhlah gerbang surgawi. Saya, Su Fang, tidak percaya bahwa tidak ada seorangpun yang pernah memanjat pilar surgawi ini, menaiki gerbang surgawi, dan menjadi murid Provinsi Tianmen. Orang lain tidak bisa melakukannya, tapi aku, Su Fang, pasti bisa melakukannya. Aku ingin membuktikannya pada kakek. Aku tidak bisa membiarkan Su Xiaolong, Su Yi, dan yang lainnya meremehkanku. Hanya dengan menjadi seorang kultifator dan berkultifasi di Provinsi Tianmen saya dapat menemukan senjata keluarga yang hilang, membersihkan nama ayah saya, dan memperkuat keluarga. Su Fang memandang pilar surgawi. Tiba-tiba, kenangan masa kecilnya yang tak terhitung jumlahnya muncul di hatinya. Banyak orang yang mengejek dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia adalah pembawa sial. Mereka menyalahkan dia dan ayahnya atas semua kemalangan dan kemunduran keluarga. Dia ingin mengubah semua ini. Dia ingin mengubah jalannya sendiri. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan menggunakan kelima jarinya untuk memegang ratanaman merambat itu. Dia menggigit giginya sedikit demi sedikit dan naik menuju pilar surgawi yang ujungnya tidak bisa dia lihat. Selamatkan aku. Tiba-tiba, sesosok tubuh jatuh dari samping. Ada ledakan lain. Itu adalah orang hidup yang jatuh ke tanah hidup-hidup. Tubuhnya terbungkus ular melonjak, penuh bisa ular, dan kulitnya busuk. Su Fang mendonga. Di atas pilar surgawi, ada banyak sekali kultifator yang memanjat pilar surgawi. Mereka memegang pedang tajam dan terus bertarung dengan soaring senakes yang turun. Dari waktu ke waktu, ada kultifator yang tidak bisa bertahan dan jatuh dari langit, sekarat di tempat. Ketika Su Fang berhasil menyusul orang-orang ini, dia hanya merasa seluruh tubuhnya lemah. Tiba-tiba, beberapa soaring senakes berenang dengan cepat dari sekitarnya. Mereka berdiri separuh tubuh mereka dan membuka mulut untuk menggigitnya dengan taring beracun mereka. Wuss! Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya dan melupakan segalanya. Su Fang hanya ingin menyingkirkan ular yang melonjak, melampaui semua orang, memanjat pilar surgawi, dan menyentuh gerbang surgawi. Dia tidak tahu berapa hari dan malam dia bertarung. Su Fang kelelahan. Dia meraih tanaman merambat dengan satu tangan dan pedang tajam dengan tangan lainnya. Tidak banyak petani yang tersisa. Kebanyakan dari mereka gagal dan jatuh ke tanah. Melawan kesengsaraan surgawi. Angin dingin bertiup, ternyata para murid dari provinsi Tianmen lah yang mengelilinginya dengan elang raksasa. Mereka sepertinya sedang berbicara dengannya. Elang raksasa membawa hembusan angin dingin, membuatnya gemetar. Dia bahkan seperti telah berubah menjadi kayu dan tidak merespon. Wuss! Sejumlah besar Soaring Snakes menerkamnya lagi. Dia mengertakan gigi dan membunuh Soaring Snakes dengan ceroboh. Beberapa orang lagi jatuh dari sekitar. Nih, Jie. Tidak. Orang lain sepertinya sedang berbicara di sekitarnya. Siapa itu? Di saat yang begitu penting, mereka justru datang mengganggunya. Seharusnya bukan para penggara provinsi Tianmen yang melayang di udara di sekitarnya. Dia tidak terlalu peduli. Dia harus menyingkirkan Soaring Snakes terlebih dahulu. Dia masih tidak bisa melihat pilar surgawi, dia juga tidak bisa melihat kultifator terakhir. Kultifator terakhir sepertinya sedikit terpengaruh. Dia memegang tombak panjang, tapi dia juga jatuh ke tanah. Dia melihat lagi dan melihat pasukan ular melonjak bergegas ke arahnya. Ada begitu banyak dari mereka sehingga seolah-olah ular melonjak yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk gelombang besar. Kepulan-kepulan-kepulan. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong sejumlah besar kepala ular. Namun, Soaring Snakes tiba-tiba menjadi kuat. Kepala ular yang terpenggal tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit lengan, kaki, dan tangan Su Fang saat dia tidak siap. Ular melonjak lainnya melihat peluang dan mengelilinginya. Mereka menggigitnya dengan mulut berdarah. Rasa sakit dan keputus asaan akibat rasa takut membuat seluruh tubuhnya tidak berdaya. Tangan kirinya mengendur dan dia jatuh dari pilar surgawi yang dikelilingi oleh ular anggur yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang, kamu hanyalah seekor semut. Bagaimana kamu bisa memanjat gerbang surgawi? Tidak ada yang bisa melakukannya. Kamu, Su Fang, tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, dia seperti melihat gerbang surgawi. Samar-samar dia melihat wajah-wajah yang dikenalnya menertawakannya. Su Fang kesakitan. Dia bahkan melihat tangannya digigit oleh Soaring Senakes. Kakinya juga digigit, apalagi dia dikelilingi oleh sarang yang dibentuk oleh Soaring Senakes. Dia akan jatuh ke dalam sarang ular dan dimakan oleh ular melonjak yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, juga tidak. Ni, Jie, dan, dan lahir. Kehilangan kesadaran, di ambang kematian, Su Fang mendengar suara lain. Ketiadaan bergema di benaknya. Siapa itu? Aku akan mati. Kami benar. Tidak ada seorang pun yang mampu memanjat gerbang surgawi. Tidak ada seorang pun yang berhasil. Bahkan Su Fangku pun tidak dapat melakukannya. Aku seorang pembawa sial. Aku seorang yang cacat. Itu karena aku, keluargaku, ayahku, dan kakekku menderita. Aku harus menghilang. Aku hanyalah sampah, sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat pilar surgawi yang jauh, Su Fang tahu bahwa dia telah gagal menyentuh gerbang surgawi. Itu adalah kegagalan total. Kenyataan telah membuktikan bahwa dia hanyalah sampah. Yang menggelikan adalah dia masih menganggap dirinya sebagai orang penting. Dia berpikir bahwa dunia adalah miliknya dan dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Akhir dari kultivasi adalah pantai kehidupan. Ketika seseorang mencapai pantai, pikirannya akan terstimulasi, dan dia akan menderita siksaan 10 ribu kesengsaraan. Bahkan jika seseorang jatuh, itu hanyalah istirahat. Bahkan jika seseorang menghabiskan waktunya sepanjang hidup, seseorang harus melanjutkan jalur kultivasi tanpa penyesalan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dalam keadaan kacau balau. Menentang bencana dan kelahiran kembali. Kesadarannya akan menghilang, tapi suara itu belum hilang. Tiba-tiba, suara agung yang terdengar seperti sambaran petir tiba-tiba meledak dari lubuk hati dan pikirannya. Lahir melawan malapetaka. Sufang yang berada di dalam sarang ular tiba-tiba merasakan kekuatan di tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi, sarang ular di depannya dan pasukan ular melonjak yang ganas tiba-tiba berubah menjadi gelembung. Pilar surgawi juga berangsur-angsur menghilang. Yang menggantikannya adalah pecahan kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Menentang, kesengsaraan. Sufang tiba-tiba menyadari dan mengepalkan tangannya. Itu benar, saya melampaui kesengsaraan. Saya tidak berada di Provinsi Tianmen di masa lalu. Saya sekarang berada di dunia yang hebat. Provinsi Tianmen apa? Sudah lama menjadi masa lalu dengan Zuo Tianji. Aku sudah melampaui Kaisar Suci Gerbang Surgawi. Ledakan, ledakan. Banyaknya bencana alam kiamat, menyusul lepasnya pertahanan yang diciptakan, akhirnya menimbulkan keruntuhan besar. Mata Sufang berangsur-angsur berubah dari kabur menjadi tenang dan hangat. Untungnya, dia telah memadatkan sejumlah besar pertahanan sebelumnya agar bisa jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi dan tidak mampu menahan kesengsaraan besar. Kesengsaraan ilusi, sungguh kesengsaraan ilusi yang mengerikan. Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara memasuki kesengsaraan ilusi. Itu menjebak saya dalam ilusi meninggalkan kampung halaman dan melangkah ke provinsi Tianmen. Dia merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Sekarang dia memikirkannya, pengalaman dalam kesengsaraan ilusi tampak sangat nyata, seolah-olah dia baru saja mengalaminya. Itu berdarah. Itu terlalu nyata. Ini adalah teror dari kesengsaraan ilusi. Sufang menyeka keringat dinginnya. Untungnya, roh primordial saya kuat. Hati dan kemauan dao saya bertahan, terus-menerus berteriak dan melindungi pikiran saya. Ketika saya jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi dan akhirnya pingsan, saya bangun tepat waktu. Jika tidak, ketika saya jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi dan kesengsaraan surgawi lenyap, roh primordial ku juga akan hancur. Hidup dan mati memang dipertaruhkan. Untungnya, dia sudah siap. Saat ini, melihat kembali bencana alam kiamat, semuanya telah lenyap. Hanya sisa-sisa keruntuhan yang tersisa. Kesengsaraan surgawi mulai menghilang. Begitu dia duduk bersila, tubuhnya menyambut dampaknya, dan seluruh tubuhnya mulai menuju bencana kedua. Tubuhnya bergetar dengan suara gemuruh. Di alam ini, masih banyak kotoran di placenta. Dia menikmati dampaknya. Meski menyakitkan, rasa sakit ini adalah kebahagiaan. Dia menjepit jarinya dan berkata, masih ada kesengsaraan ilusi kedua. Kesengsaraan ilusi ini sudah sangat menakutkan, kesengsaraan berikutnya pasti akan lebih menakutkan. Selama periode waktu ini, saya harus membuat persiapan dan menggunakan kekuatan tertinggi dari roh primordial ku. Begitu aku jatuh ke dalam kesengsaraan ilusi, aku dapat memanggil pikiranku setiap saat dan menghancurkan kesengsaraan ilusi. Saudaraku, selamat telah mencapai bencana kedua. Bailing tiba-tiba terbang dari arah lain. Ternyata setelah masa kultivasi ini, Bailing menjadi lebih kuat. Kekuatannya pasti melampaui desolate. Tumpukan peta nilai invasi. Payung. Masih ada dua musibah lagi. Saat itu, saya akan mencapai ambang hidup dan mati. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka pasti akan mengira sufang gila. Bagaimana manusia bisa memiliki hubungan yang baik dengan Big Goblin dan tidak takut dengan serangan diam-diam dan kematian Big Goblin. Setengah bulan kemudian, semuanya menjadi tenang dan menyambut alam bencana kedua. Setiap kali dia bernafas, dia dapat menyerap esensi langit dan bumi dalam jumlah besar. Dia menelan pil abadi dan buah abadi dan kembali ke pegunungan untuk bercocok tanam bersama semua orang. selamat menikmati. Terima kasih.